teman-teman semuanya itu sudah melakukan proses perencanaannya atau belum? Itu kan sebetulnya pertanyaannya. Karena sekarang ini memang episodenya adalah mengisi sirup, mengisi RUP ke dalam sirup. Namun, poin pentingnya ketika akan mengisi RUP ke dalam sirup, apakah memang betul-betul sudah dilakukan perencanaannya? Yang kami khawatirkan, dan nampaknya banyak terjadi juga, ketika mengisi RUP ke dalam sirup itu, teman-teman belum melakukan perencanaannya, ataupun PPK-nya belum melakukan perencanaannya, sehingga ketika masuk ke dalam sirup itu lama prosesnya, masih mencari ini di bagian mana taggingnya, masih muter-muter, ataupun mencari konsep ini sebetulnya masuk ke mana, ini apakah masuk penyedia atau suak kelola, ini cara pemilihannya masuk ke mana. Jadi, mikirannya itu, ataupun menentukannya itu, ketika dalam proses pengisian RUP, ketika masuk ke sistem. Sehingga dalam antrian itu ya berlama-lama di antrian. Kalau kita ngantri WC itu, kita sudah di depan WC, tapi yang di dalam WC-nya kelamaan. Jadi, semakin lama. Seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, untuk itu, harapan kami di awal ini, mudah-mudahan teman-teman betul-betul sudah mempersiapkan perencanaannya. Nah, baru setelah selesai melakukan perencanaannya, barulah diisi sirupnya. Barulah diisi sirupnya seperti itu. Jadi, jangan sampai berlama-lama di sistem, apalagi sekarang kondisi infrastruktur yang terbatas. Kemudian banyak yang akses juga, karena sekarang awal tahun lagi peak time-nya pengisian RUP. Nah, ketika sudah bisa masuk, itu juga ternyata teman-teman berlama-lama di sistem. Masih mencari mana, ini masuknya mana nih, apakah pengadaan atau bukan nih. Kalau pengadaan ini caranya apa nih. Ini dilakukan sesuai kelulanya ya. Ini kalau pemilihan, pemilihan yang mana. Nah, itu masih ketika masuk ke sistem, teman-teman masih memikirkan. Harusnya hal itu sudah dipastikan, sudah ditentukan ketika melakukan proses perencanaan. Jadi, ibaratnya sudah ada dokumennya, sudah ada dokumen rencana umum pengadaannya. Belamatkan bukan dokumen RUP yang di-print dari sirup, tapi dokumen perencanaan dari PPK-nya, sehingga tinggal diisi, sehingga tidak terlalu lama dalam sistem. Nah, itu ya, hal yang pertama. Nah, selanjutnya, seperti sama juga dengan minggu-minggu sebelumnya, kita akan coba mulai dengan, kita akan coba mulai dengan, kita memastikan, mana paket-paket yang memang memerlukan, ataupun mana paket-paket pengadaan, dan mana paket yang bukan non-pengadaan, di dalam anggaran kita. Jadi, memastikan, jadi kata kuncinya adalah paket pengadaan. Mana yang termasuk ke dalam paket pengadaan, dan mana yang tidak perlu eksekusi pengadaan. Oke, boleh di-screen dari Pak Putri ataupun Mas Enggar, yang selainnya kemarin. Pak Putri, Mas Enggar, itu poin yang pertama, yang terkait pemaketan. Nah, oke. Boleh di-slide show, Pak Putri. Oke, nah. Jadi, kita langsung fokus ke paket pengadaan. Jadi, menentukan atau memastikan paket-paket mana yang merupakan paket pengadaan dalam anggaran kita. Jadi, setelah narik data dari sakti, kita harus bisa memastikan, menentukan mana yang termasuk paket pengadaan, dan mana yang tidak memerlukan eksekusi pengadaan, atau dalam tagging sirupnya non-pengadaan. Seperti itu. Kemudian, nanti setelah kita menentukan paket pengadaan, selanjutnya kita harus bisa memastikan apa nih cara pengadaannya, apa cara pemilihannya, dan sebagainya. Nah, tapi nih, seperti di awal tadi, di awal tadi, kita mengisi sirup itu harus sudah melakukan kegiatan ini. Sudah melakukan tujuh kegiatan sebelumnya. Itu sudah mengisi pengadaan. Ini yang akan kita bahas nih, identifikasi mana yang merupakan paket pengadaan. Jadi, harus sudah dilakukan nih, baru pengisian Eropa itu nomor 8 terakhir. Di awal, sekarang kita bisa mengidentifikasi mana yang merupakan paket pengadaan, dan mana yang bukan. Nah, setelah mengidentifikasi mana paket pengadaan, atau bukan, baru kita tetapkan jenis pengadaannya, jenis barang jasanya. Kita pastikan ini mau cara pengadaannya dengan apa, apakah swakola atau penyedia. Kemudian, nanti kalau swakola, swakola tipe yang berapa, kalau penyedia, pemilihannya apa. Kemudian, pemaketan. Nah, ini juga sebetulnya turunan dari yang nomor 1, dalam artian, setelah kita identifikasi mana yang pengadaan, mana yang bukan, ini paketnya, apakah mau dibuat satu paket, atau mau dipisah, atau mau dikonsolidasi, pemaketan. Jadi, nanti dalam RUP itu hanya berisi paket-paket pengadaannya saja. Termasuk yang dikonsolidasi juga, nomor 5. Kemudian, dipastikan waktunya, dan anggarannya, nah, barulah kita isi. 1 sampai 7 itu merupakan dokumen perencanaan, barulah kita isi ke dalam sirup, rencana umum pengadaannya. Nah, RUP ini adalah bagian dari, ataupun isi dari 1 sampai dengan nomor 7. Begitu gambarannya. Oke? Nah, sekarang kita bahas bagaimana kita mengidentifikasi paket pengadaan dalam anggaran kita. Next slide. Nah, ini. Dalam perlem secara umum, ya, bahwasannya memang identifikasi pengadaan itu di dalam anggaran, kebanyakan itu akan muncul di belanja barang, ya, belanja barang jasa, ataupun belanja modal. Nah, kemudian dimungkinkan juga ada di belanja barang sos atau belanja hibah yang dalam bentuk pengadaan, bukan transfer, ataupun bukan dalam bentuk uang, ya, seperti itu. Jadi, dalam bentuk pengadaan, ya, barang jasa, atau di barang sos atau di hibah bisa juga. Ini dari sudut pandang, apa, anggaran, ya, komponen atau subkomponen di dalam RKHKL. Oke, secara umumnya. Terus, kita lebih detail lagi. Next slide. Next slide. Next slide. Selanjutnya, selanjutnya, kita harus lihat, ya, dari, next slide, Mbak Buti, tolong. Nah, selanjutnya, kita harus melihat, dari komponen atau subkomponen tersebut, ya, mana, ya, kegiatan-kegiatan, ya, yang merupakan satu paket pengadaan, ya, yang menjadi paket pengadaan. Jadi, paket pengadaannya ada di mana, ya. Nah, yang menjadi paket pengadaan itu, contohnya, kalau yang dilakukan dengan swakolola, ada penyusunan kajian, ya, baik itu dengan perguluan tinggi negeri, atau dengan ormas, ya. Jadi, swakolotip yang kedua, yang ketiga, penyuluhan. Nah, ini satu paket kegiatan, satu paket pengadaan, tuh. kegiatan penyuluhan, kegiatan pendampingan, kegiatan dengan kelompok masyarakat, pemeliharaan jalan oleh PU, ya, yang merupakan itu, sih, yang bisa swakolotip yang pertama, pengembangan sistem, ya, nah, itu merupakan satu paket pengadaan dalam swakolola. Oke, kemudian dalam swakolola, bisa juga dibutuhkan alat, bahan, atau material, ya, atau mungkin tenaga ahli, yang dibutuhkan penyedia, ya, untuk pengadaan alat, bahan, material, atau tenaga ahlinya. Sehingga ada istilah penyedia dalam swakolola. Kalau dalam suatu kegiatan besar swakolola, dibutuhkan alat, bahan, material, atau tenaga ahli, ya, yang pengadaannya oleh penyedia, seperti ini. Dan kemudian, di dalam, apa, kegiatan-kegiatan kita, bisa juga ada kegiatan yang memang paket pengadaannya, itu melalui penyedia. Ya, pengadaannya melalui penyedia, yaitu, seperti konstruksi, pembangunan jalan, gedung, waduk, jematan, dan sebagainya. Kemudian, pembelian peralatan, ya, ATK, sewa kendaraan, dialistik, telepon, ini pengadaannya yang dikecualikan, jasa konsultan, penilai notari, dan sebagainya. Ini penyedia. Oke? Nah, kemudian, bagaimana kalau honorarium, narasumer, perjadian uang harian, hibah dalam bentuk uang, belantuan rasional, nah, ini, alamiahnya ini adalah bukan pengadaan. Ini tidak memerlukan pengadaan. Jadi, ini bukan paket pengadaan. Ya, ini honorarium, kalaupun menjadi pengadaan, kalau memang diatasnya, ya, merupakan termasuk paket pengadaan swaklola, jadi, ataupun ibaratnya diatasnya ada satu paket pengadaan. Misalkan, dalam satu kegiatan yang swaklola ini, ini ada penyuluhan, ya, ada sosialisasi atau pembuatan kajian yang swaklola ini, yang sebelah kiri ini, Nah, ini paketnya, paket pengadaan dengan swaklola, nih. Di dalamnya, misalkan, ada narasumer, misalkan, di dalamnya. Nah, berarti paketnya itu bukan paket honorarium narasumer, tapi paketnya paket swaklola diatas, paket swaklola, apa, sosialisasi, ataupun paket penyusuran kajian. Nah, itu langsung di checklist swaklola, ya. Nah, di dalamnya mungkin ada narasumer, itu sudah mati, itu sudah termasuk ke dalam paket pengadaan swaklola. Jadi, paketnya bukan di narasumernya, bukan di honorariumnya, tapi paket pengadaannya adalah di atasnya, di swaklola. Begitu. Karena, secara, apa, terpisah, kalau honorarium narasumer ini bukan satu paket pengadaan, karena eksekusinya tidak memerlukan pengadaan. Nanti kita bahas seperti itu, setelah ini. Begitulah, begitu pula perjadian, ya, uang harian, ya, itu sebetulnya, kalau dia terpisah seperti ini, dia bukan suatu paket pengadaan. Tapi mungkin, kalau dia di atasnya, ya, nempel ataupun nyatu ke dalam satu paket pengadaan secara swaklola ataupun secara oleh penyedia, ya, misalkan ada kegiatan tadi, kegiatan sosialisasi ataupun kegiatan event di mana, ya, nah, dikelola oleh event organizer, misalkan, maupun penyedia, di dalamnya, misalkan, misalkan ada, ya, terlalu kutip, titipan, perjadian, ataupun hotelnya, gitu ya, ada hotelnya, punya hotelnya, dan itu dikelola oleh I.O., jadi menjadi satu paket dalam satu paket pengadaan oleh I.O., nah, berarti bisa masuk, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau perjadiannya, apa, hotelnya langsung diberikan kepada staff, kemudian jalan sendiri, nanti di reimbus juga, itu berarti bukan paket pengadaan, ya. Jadi kita lihat paket pengadaannya ada di mana, seperti itu, ya. bantuan operasional sosial dalam bentuk uang, nah, transfer, ini pada umumnya bukan belanja pengadaan. Oke, itu, bagaimana kita konsep awalnya memilih paket pengadaan. Nah, konsep lebih mendasar lagi, kita harus bisa mendefinisikan apa sih paket pengadaan itu, tentunya, ya, kembali ke PRP16, next slide. Nah, bawasannya, ya, ini cara pengadaan. Tapi sebelum ke sini, coba, boleh buka perpres nggak, Pak Putri? Buka perpres saja kita, coba kita buka perpres. Ada nggak perpres 16, yang tadi, pasal 1, ayat 1, ya, diberi pengadaan. Bawasannya, pengadaan barang jasa, itu, di, apa, adalah pengadaan yang dilakukan di KLPD, yang bersumber dananya dari APBN atau APBD, yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima pekerjaan. Nah, itulah definisi pengadaan mahasiswa pemerintah di perpres pasal 1, ayat 1. Sehingga apa? Sehingga kita, ya, apa, ketika melihat anggaran-anggaran kegiatan tadi, nah, ini kan, ayat 1, ya, ketika kita melihat anggaran-anggaran di, apa, RKA atau DPA, ya, di hasil sedotan sakti, nah, kita mengidentifikasi mana pengadaan atau bukan, ya, disesuaikan dengan perpres ini. Dalam artian, ya, di KLPD, oke, ya, sumbernya APBN atau APBD, oke, kecuali kan, kayak bos yang melalui siplah, itu, bukan, tidak termasuk lingkup pengadaan kita, kan. Kemudian, pengadaan yang dikecualikan, itu masuk, tapi, ya, memang ada pengecualian sebagiannya, tapi termasuk kita seperti itu. Nah, ini, sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Nah, dalam artian, kalau memang pengadaan, berarti ada identifikasi kebutuhan, ya, ada perencanaannya, ada persiapannya, ada pelaksanaannya. Dalam persiapan, adalah persiapan pengadaannya, dibuat speknya, dibuat HPS-nya, dibuat draft kontraknya. Dalam pelaksanaan, ada pelaksanaan pemilihannya. Kalau pemilihan, ya, ada pelaksanaan suakkelolahnya, kalau suakkelolahnya. Dan ada pelaksanaan pekerjaannya. Tentunya, dalam melaksanakan itu, ada pelakunya juga, ya, pasal delapan, tolong, Mbak Putri, pasal delapan. Nah, tentunya, ada yang melakukannya juga, kan, pasal delapan, bukan, pasal satu nomor sekian, pasal delapan, pasal delapan. Pasal delapan, pada pihak. ini, ini tentunya, ada pelakunya, yang melakukannya. Jadi, kalau kita melakukan suakkelolah, berarti pasti ada penyelenggara suakkelolahnya, yang H, dilakukan oleh penyelenggara suakkelolah. Kalau kita melakukan dengan pemilihan penyedia, pakai cara apa nih? Kalau dengan pengadaan langsung, pasti ada pejabat pengadaannya. Kalau import testing, sama dengan 200, ada pejabat pengadaan, yang mengeksekusinya. Toko daring juga, bisa pejabat pengadaan, atau mendelegasikannya. Import testing di atas 200, ada PPK-nya. Termasuk juga dalam perencanaan, yang membuat spek, membuat HPS, kalau dengan tender, pakai PPK-nya. Ada PPK-nya. Begitu pula pengadaan yang dikecualikan, ada PP atau PPK, ataupun ada administrasinya, sampai dengan selatiri masyarakat pekerjaan. Nah, itu kalau kita kembalikan ke aturan. Bahwasannya, yang dimaksud dengan pengadaan itu, tadi, di pasal 1 ayat 1, bahwasannya, dilakukan DKLPD, anggarannya DKLPD, kemudian mulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan selatiri masyarakat pekerjaan. Dalam artian, mulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Di dalamnya, ada proses persiapan pengadaan, ada proses persiapan pemilihan. Kalau pemilihan, kalau suak-kelola, berarti ada persiapan suak-kelola. Ada pelaksanaan pemilihan, ada pelaksanaan kontrak, seperti itu. Nah, kemudian juga, tentunya dalam pelaksanaan itu, ada yang melakukannya. Ada pelakunya. Kalau memang pengadaan, berarti memang tadi ada proses itu, ada pelaksanaan tadi, mulai dari identifikasi kebutuhan, semasyarakat pemilihan pekerjaan, mulai dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaan, dan tentunya ada yang melakukannya. Karena tidak mungkin ada proses, tapi tidak ada yang melakukannya. Berarti harus ada pelakunya juga. Nah, dilihatlah di dalam anggaran tersebut, mana yang merupakan paket pengadaan, sesuai definisi dalam perpres, dan mana yang membutuhkan eksekusi pengadaan, di checklist, kita demokan, di tagging nanti, mana yang merupakan paket pengadaan itu ada di mana? Apakah ada di level paling atas paket pengadaannya? Apakah di level kegiatan? Apakah di level insian? Atau di level mana nih? Paket pengadaannya. Yang jelas, kalau pada level perjadin, ataupun honor, tidak mungkin itu dijadikan satu paket pengadaan langsung. Honorarium. Ini langsung di checklist di pada level honorariumnya. Itu kenapa tidak mungkin? Karena honorarium itu secara langsung, itu tidak butuh eksekusi pengadaan. Dalam artian, ini apakah penyedia, apakah swakalola? Tidak jelas juga. Bukan itu juga. Berarti ya, ini bukan pengadaan. Kalau di level honorarium. Kalaupun honorarium itu mau diproses, ibaratnya dalam satu paket pengadaan, itu di atasnya. Di atasnya mungkin honorarium itu nempel ke swakalola. Berarti paket pengadaannya adalah swakalola. Jadi honorarium ini adalah kegiatan penunjang dari pengadaan yang dilakukan swakalola. Atau tadi hotel. Hotel mungkin tadi nempelnya di penyedia, ataupun ya kalau swakalola berarti pakai pengadaan dikecualikan, ataupun dengan penyedia, dengan I.O. Kalau masalah hotel, segala macam. Kalau swakalola yang pertama berarti dengan pengadaan dikecualikan, atau dengan penyedia berarti dengan penorganisasi jasa lainnya. Nah, kembali ke selanjutnya tadi, Pak Goli boleh? Nah, tadi kan definisinya. Berarti kita mengidentifikasi bahwasannya anggaran-anggaran, kegiatan-kegiatan di dalam sakti tadi ya, hasil sedotan dari sakti ya, di dalam DIPA atau DPA ya, hasil RKL-KL, yaitu kita identifikasi mana yang pengadaan sesuai dengan definisi tadi. Pertama, kalau memang oke ini pengadaan, berarti kita harus menentukan. Ini cara pengadaannya dengan apa nih? Tapi sebelumnya sudah dibahas tuh, tentunya sudah dipastikan oleh PPK-nya, ataupun di awal bahkan oleh PA-nya. Terus dikonfirmasikan oleh PPK-nya juga, dipastikan oleh PPK-nya juga, dalam membuat perencanaan. Jadi nanti yang ngisi sirup itu tidak lagi ngarang-ngarang, tidak lagi mikir-mikir ini swakol atau penyedia, ini sudah jelas ini kan? Harusnya sudah ada dokumen perencanaannya, bahwasannya paket pengadaan ini akan dilakukan dengan swakol lah nih. Kalau dilakukan oleh kita sendiri, tapi harus dibedakan nanti dengan kegiatan rutin ya. Kalau kegiatan rutin operasional itu bukan swakol lah, berarti itu memang sudah tusi kita rutin, per tahun ada. Seperti itu. Nah, tapi kalau memang untuk menunjang Renstra, ataupun ada hal yang baru ya, kemudian nanti harus dibikin tim penyelenggara, tim persiapan, pelaksana dan pengawas ya, berarti swakol lah itu. Atau kita butuh ke-air pada lain, berarti swakol yang kedua. Atau dengan ORMAS, swakol yang ketiga, atau dengan POGMAS, swakol yang keempat. Itu sudah dipastikan, sehingga di RUP-nya itu, harusnya kan sebelum masuk ke RUP-nya itu sudah ada persiapan tuh, konsep RKAKL kita, oh kegiatan ini paketnya di sini nih, paket pengadaannya nih. Oh kalau ini berarti swakol lah nih. Kalau ini, kalau kita melaksanakan kegiatan swakol lah. Oh ini ada pelaku usahanya nih, berarti penyedia. Jadi di awal sudah dipastikan, kita mau swakol lah itu penyedia. Nah terus sering ada juga pertanyaan, ya pengetahuan juga ya, bagi teman-teman yang mungkin bukan PPK, ataupun bukan POGJA, ataupun JAPUNG ya, kapan kita melakukan swakol lah itu penyedia? Seperti itu kan. Ya itu bisa dilihat di Perlem 3 ya. Boleh buka Perlem 3? Pak Putri, coba cari dulu ya. Perlem 3 tentang swakol lah, Pak Putri. Perlem 3 tentang swakol lah. Nah di situ di Perlem 3, ada penjelasan, pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa dilakukan dengan swakol lah. Oke cari kebijakan swakol lah. Jadi berapapun nilainya, itu bisa dilakukan dengan swakol lah, kalau memenuhi kebijakan tentang swakol lah ini. Nah ke bawah aja dekat kok, ngejauh kok halamannya. Scroll boleh. Terus. Terus. Oh di lampirannya, di lampirannya. Pasal-pasal di lampirannya. Kalau lebih harga, kalau lebih harga. Di awal, terus naik, 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 naik terus. Lampiran paling awal. Nah, atas lagi ini kriterianya. Terus kebijakan. Nah, tujuan. Nah ini. Tujuan, betul-betul kebijakan. Nah, di jump. Nah ini. Nah, jadi ini adalah kriteria kapan kita bisa melaksanakan swakol lah. Nah, apabila kegiatan kita, boleh dijun dikit? Mbak Putih sedikit lagi. Apabila kegiatan kita sesuai dengan tujuan swakol lah. Nah, ini pertama. Memenuhi kebutuhan barang jasa yang tidak disediakan pelaku usaha. Jadi kalau barang jasa kita itu tidak disediakan oleh pelaku usaha atau tidak ada pelaku usahanya, maka ya swakol lah. Yang tidak atau tidak diminati. Ada, tapi kurang diminati. Misalkan resikonya besar. Pelaku usaha pada nggak mau nih. Swakol lah. Kalau kita sumber daya ada nih yang cocok dengan kebutuhan. Nah, kita optimalkan. Boleh? Swakol lah. Nah, untuk peningkatan, untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di KLPD ya. Misalkan untuk workshop, sosialisasi, untuk peningkatan SDM. In-house training lah semacam. Kemudian, apabila kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh ORMAS atau POGMAS untuk meningkatkan partisipasi ORMAS, POGMAS. Kalau kita tahu, ada ORMAS yang memang jagonya pada suatu hal yang memang kita butuhkan, nah, kita tingkatkan partisipasi ORMAS itu. Daripada ke pelaku usaha, mending ke ORMAS. Untuk meningkatkan efektivitas efisiensi, jika dilaksanakan dengan swakol lah. Ya, kalau lebih efektif, lebih siap dengan swakol lah, ya gunakan swakol lah. Atau rahasia. Tuh, rahasia. Nah, ini kapan kita swakol lah. Atau kita buka PLM 11-nya, Pak Putri. Ada plau catnya tuh. PLM 11 tentang... PLM 11... PLM 11... yang ada di lampirannya yang ada pelocat penentuan swakola yang penentuan swakola penentuan ini ada gambar pelocat nah ini nah ini perbesaran nah tadi di PLM 3 kita tahu penjelasan ke mas swakola nah di perbesaran sedikit nah di PLM 11 perencanaan ini kita permudah lagi dengan plodiagram nih nah tadi kan di PLM 3 kan apakah penyediaannya ada tidak jadi untuk memenuhi barang jasa yang dibutuhkan yang penyediaannya tidak ada nah disini kan lihat nih barang jasa kebutuhan nih nah ketika barang jasa yang kita butuhkan kita cek bisa melalui penyedia tidak nah dalam artian penyedianya ada tidak gitu kan kalau tidak ada peminatnya berarti langsung ke swakola nah sesuai dengan kebijakan di awal tadi ya kan kalau tidak ada penyedianya berarti langsung ke kanan nih tidak pengadaan dari swakola langsung ini apa filter pertama tuh yang pilihan pertama jadi pertama barang jasa kebutuhan ya kita baca ya nah sesuai kebijakan PLM 3 tadi memenuhi kebutuhan yang coba mana tadi yang ke samping yang ke PLM 3 Pak Putri kebijakan tadi nah ini kan memenuhi kebutuhan barang jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha atau B nya tidak diminati nah kembali ke PLM 11 nah berarti sesuai nih kebutuhan nih barang jasa nah pertama pilihan pertama pertama-tama ada gak penyedianya bisa melalui penyedia kalau tidak langsung ke kanan berarti kita lakukan swakola gitu kan ya selanjutnya ada ternyata nih ya kan kalau ke bawah nih ya ada nah kalau ada ada filter lagi nih ada pertanyaan lagi nih coba lihat ke PLM 3 lagi kembali ke PLM 3 lagi filternya yaitu nah ini apakah sesuai kebijakan tidak yaitu apakah untuk mengoptimalkan sumber daya bisa gak nih ini kebutuhannya itu untuk mengoptimalkan sumber daya gitu kan dalam artian untuk memaksimalkan SDM kita atau untuk meningkatkan kemampuan teknis kita SDM kita atau untuk partisipasi ORMAS atau untuk efektif isien atau rahasia nah kebalik ke PLM 11 nah kalau ya kalau ini ya kalau tidak sesuai dengan kebijakan swakola tadi ya maka melalui penyedia dalam artian ya kalau dia tidak untuk mengoptimalkan SDM kita kalau bukan untuk meningkatkan kemampuan teknis kalau tidak untuk meningkatkan ORMAS tidak ada ORMAS kokmas kalau bukan rahasia nah berarti penyedia ke kiri tidak gitu kan peluangnya begitu bacaannya sesuai dengan PLM 3 tadi nah tapi kalau sesuai kebijakan swakola ke bawah berarti kan kalau sesuai kebijakan swakola berarti ya ke kanan kalau sesuai dengan tujuan swakola misalkan ini rahasia nih yaudah swakola bisa oh ini apa untuk ORMAS ORMAS ada nih ya ke kanan nah itu bagaimana kita menentukan swakola atau penyedia begitu alur pikirnya ya jadi di PLM 11 perencanaan ini ada ya kalau-nya lebih detailnya lagi di PLM 3 ya tentang swakola oke gitu ya kembali ke slide lagi Mbak Putri gitu ya jadi kalau memang itu di dalam anggaran kita itu memang mau dilakukan dengan swakola atau penyedia nah dipilih itu tadi kan sesuai dengan PLM 11 perencanaan ada flow-nya atau dengan PLM 3 nah itu di awal sudah dipastikan nih oh ini kegiatan ini kami mau lakukan dengan swakola dengan ORMAS misalkan ya dengan PTS nah itu sudah dipastikan berarti tinggal nanti di sirupnya berarti tinggal di centang di tagging kegiatan ini dilakukan dengan swakola nah terlepas di bawahnya ada apa misalkan ya siapa tahu ada narasumber segala macam juga ya berarti itu tidak masuk ke dalam swakola tapi paketnya dipaket swakola gitu kan misalkan swakola pengembangan roadmap dari aplikasi ya berarti tagging itu swakola dibawahnya ada honor narasumber segala macam ya berarti itu termasuk dalam proses kita swakola tapi paketnya bukan di paket narasumber di paket honor bukan tapi paketnya paket pengadaannya adalah paket pengadaan pengembangan roadmap dengan swakola misalkan tipe yang ketiga gitu ya nah penyedia silahkan tadi kalau memang tidak sesuai kebijakan swakola berarti bisa melakukan penyedia kalau memang penyediaannya itu bagaimana kita cara memastikan paket pengadaan selanjutnya setelah kita menentukan apakah swakola atau tidak nah sebagai ciri dari tadi ya sudah dilihatkan juga sesuai PRP sebagai ciri dari ini kita melakukan pengadaan atau tidak dalam artian anggaran ini merupakan paket pengadaan atau bukan berarti kita harus lihat apakah ada tidak pelakunya itu kan siapa yang melakukannya nih kalau mau dengar swakolola berarti ada tim penyelenggara swakolola yang paling kanan berarti dibuat SK timnya bukan sekedar kesalahan yang paling umum konorarium dijadikan paket pengadaan swakolola sebagai swakolola tapi siapa eksekusinya ini apa proses apa pelaksana pengadaannya apa pelaksana swakololanya apa kalau memang swakolola berarti memang ada kegiatannya kan pengadaan barang jasa berarti hasilnya ada barang atau jasa kalau swakolola yang pertama apa hasilnya kalau paket paket honor apa hasil dari honor itu tapi kalau paket swakolola misalkan tadi pembuatan kajian roadmap ada hasil produknya dan dilakukan tadi kalau swakol yang pertama berarti ada tim persiapan ada tim pelaksana yang melaksanakan nanti hasilnya laporan bagaimana roadmapnya kalau tipe kedua berarti nanti pelaksananya dari luar ada yang melaksanakannya ada hasilnya nanti kalau swakolola kalau penyedia tergantung cara pemilihan penyedia dengan apa kalau barang jasanya sudah ada dalam katalog elektronik berarti dengan di purchasing kalau pengadaan langsung sampai dengan 200 berarti pengadaan langsung berarti sampai dengan 200 ada pejabat pengadaan yang eksekusi di atas 200 purchasing berarti ada PPK yang eksekusi dan selanjutnya begitu pula dengan tender cepat ataupun tender ada POKJA seperti itu ini salah satu ciri kalau memang anggaran tersebut merupakan paket pengadaan berarti nanti akan ada yang eksekusinya selanjutnya ada pelaksanaannya tentunya kalau memang ini paket pengadaan berarti dilaksanakan pengadaan dilaksanakan proses pengadaannya pelaksana pengadaannya kan tadi pengadaan itu depilisnya mulai dari identifikasi kebutuhan itu perencanaan sampai dengan pelaksanaan pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontraknya kalau dengan penyedia kalau dengan swakalola berarti pelaksanaan dari swakalolanya dengan tipe berapa dan sampai dengan salah terima kontraknya seperti itu nah ini pelaksanaan swakalola berarti harus jelas ini dilakukan dengan swakal tipe yang berapa oleh kita sendiri oleh KPD lain oleh ORMAS atau oleh POKMAS tadi penentuan kriterianya sudah ya penentuan kriterianya swakalola ataupun penyedia nah kalau memang swakalola tipe yang pertama nah ini berarti memang di kita ada kegiatan khusus yang di luar rutin contohnya kami ada kegiatan di PMEP ada kegiatan pembuatan kajian roadmap sirup misalkan mau dikembangkan sirup itu bagaimana roadmap roadmap sirup nah ini itu kita lakukan dari swakalola karena itu bukan kegiatan rutin kami itu ada ibaratnya untuk membuat jelas kita ke depan pengembangan sirup ini bagaimana sudah ngos-ngosan di awal tahun bagaimana buat pengembangannya berapa butuh biayanya segala macam kita lakukan dengan swakalola dan yang melaksanakannya adalah dari BRIN dan memang betul dilakukan oleh BRIN sebetulnya dari BRIN berarti ini swakalola yang kedua ada tim persiapannya yang membuat kakaknya membuat jadwalnya ada tim pelaksananya dari BRIN ada tim pengawasnya juga dari internal kami ada laporannya ada hasil kajiannya ada hasil roadmap tebal tebal itu bukan merupakan kegiatan rutin kami seperti itu seperti kegiatan sekarang dispenser ini nyirup nyirup melalui dispenser dispensernya isi sirup itu bisa saja dijadikan swakalola bisa saja tapi sebetulnya belum tapi bisa saja dijadikan swakalola dalam anggarannya dalam sirupnya kalau memang ini mau dijadikan swakalola berarti harus ada timnya tadi ada penyelenggarannya tadi seperti itu kalau pelaksanaannya sudah dilaksanakan ini ini swakal yang pertama kami yang melaksanakannya seperti itu tapi memang dalam anggaran kita dispenser ini kita tidak melakukannya dengan sama swakalola belum diset begitu gambarannya selanjutnya next slide setelah kita menentukan cara pelaksanaan swakalola selanjutnya kita kalau melalui penyedia selanjutnya Pak Putri dengan penyedia kita harus menentukan ataupun melaksanakan kalau dengan penyedia apa metode pemilihannya apakah dengan e-purchasing ini kalau barang jasinya sudah dalam ketolak elektronik tentunya ini ketika teman-teman akan mengisi sirup mengisi RUP di sirup pengisikan RUP di sirup ya perencanaannya sudah jadi RUP sudah jadi dokumen perencanaannya sudah ada dari PPK oh ini paket penyedia ada nih paket beli komputer ada paket beli printer ada paket beli mobil misalkan itu itu semuanya dibeli dari katalog elektronik dari processing ya kalaupun bukan dokumen lengkap ya minimalnya mungkin ada oret-oretan dari PPK ke Bapak Ibu selaku yang mengisi sirup ke operator sirup sudah ada oret-oretannya dari PPK ini paket penyedia beli komputer beli ambulan beli mobil listrik semuanya dari katalog elektronik berarti ketika Bapak Ibu selaku pengisi RUP itu sudah langsung ketika masuk ke sirup itu sudah langsung mengisi langsung mengisi oh ini pembelian mobil listrik tidak lama-lama lagi mikir ini minimal mengurangi loading server jadi kalau Bapak Ibu sudah siap apa yang diisikan minimal mengurangi server kalaupun sekarang lagi ngantri nunggu server nyaman minimal dilihat dulu paket paket ada apa saja mana yang termasuk paket pengadaan mana yang tidak kalau sudah masuk paket pengadaan ditentukan apa cara pengadaan coba di desk bekerja di meja di desk assessment dulu sehingga ketika masuk ke sirup sudah siap sudah langsung ngisi tidak banyak bikin lagi langsung centang centang langsung tagging sehingga bisa cepat selesai termasuk juga penentuan betul pemilihan ini tidak ada di katalog nilainya tidak sampai 200 sobat pengadaan langsung jadi cepat diting isinya terus penunjukan langsung hak patah atau kondisi apa tertentu ini tender cepat dari sikap tender seleksi kalau konsultar itu ya kalau memang ini menjadi paket pengadaan yang akan dibuat LWP selanjutnya next slide oh sudah selesai nah itu gambaran gambaran umumnya ataupun gambaran detail juga ini lebih khusus terkait bagaimana kita memastikan mana dalam anggaran kita yang yang menjadi paket pengadaan untuk dimasukkan ke dalam sirup diisi dalam sirup yang mana sebetulnya seharusnya dari awal ya oleh PPK ataupun oleh pembantu PPK atau staff teknisnya sudah dipastikan paket-paket ini loh yang akan kami lakukan pengadaannya nah misalkan Bapak Ibu disini selaku operator sirup operator yang mengisi RUP sudah ada gambaran sudah ada pegangan tidak lagi lihat anggaran ngarang-ngarang ataupun masih mikir sehingga lama nah sekarang coba kita demonstrasikan tagging ke dalam aplikasi mas engar boleh kasih contoh mau yang mana atau siapa mas pandu atau mas engar bisa kasih contoh share screen yang akan kita tagging coba boleh ada dari sirup latihan kita coba tagging nah silahkan terserah paket yang mana saja paket yang mana saja coba ya akan lebih ideal sebetulnya ada dari teman-teman yang mau sharing screen langsung silahkan sok saya tawarkan lah siapa ada gak teman-teman yang mau share screen dari pemda ini untuk bisa tagging langsung boleh tagging langsung ya yang mau share screen dikasih hadiah boleh dikasih hadiah ini karena saya kasih hadiah kalender sama notebook dari LKPP yang jatah saya dikasihkan silahkan buat teman-teman kalau ada yang mau share screen terkait tagging silahkan setelah ini ada yang bisa di ini siapa RUP di tagging boleh silahkan sebagai penyemangat kita kasih hadiah berupa kalender dan notebook LKPP kalender LKPP ini eh kok kalender LKPP ini ada Pak Henda ini baru ini teman-teman notebooknya jatah saya kasihkan apa-apa teman-teman notebook dari LKPP notebook tuliskan LKPP silahkan selainnya mana ini teman-teman siapa ini ada mana tampilannya izin Pak Hildi ingat lagi traffic sirup cukup tinggi Pak sepertinya kalau teman-teman dari Pemda yang share screen agak sedikit lama Pak sebagai pertimbang siapa tahu ada yang bisa masuk siapa tahu sudah ada masuk siapa tahu siapa tahu siapa tahu yang lagi sedang buka laptop siapa tahu yang lagi sedang buka laptop siapa tahu yang sudah beruntung masuk sehingga beruntung juga dapat kalender dan notebook 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 laptop buka buku agenda buku agenda swak lelaka atau NB ya pada intinya kalau tadi kalau tadi honorarium itu kan secara mendasar itu kan bukan pengadaan jadi tidak ada paket pengadaan honorarium tidak ada tidak ada paket pengadaan honor sumber tidak ada tidak ada nah kemungkinan honorarium itu masuk ke dalam satu paket pengadaan kalau memang nempel di atasnya ada satu paket pengadaan gitu kemungkinannya contohnya misalkan tadi yang saya ungkapkan misalkan kita punya swakolola sosialisasi penyakit COVID misalkannya penyakit COVID terbaru misalkan misalkan ya nah itu satu kegiatan besar di bawahnya misalkannya kegiatan sosialisasi itu ada pembelian laptopnya ada kegiatan perjalanan dinasnya ada transportnya itu bisa menjadi include ke dalam kegiatan swakolola tapi ya si honorariumnya tidak menjadi satu paket itu sudah include ke dalam satu paket kegiatan swakolola makanya dicotohkan disini ada gak boleh contohkan boleh nah ini sudah ada yang apa high scan tapi ini coba kita demokan suruh pelatihan kayak kemarin ya izin Pak Hildi ini suruh pelatihan pak jadi kalau tadi yang sampaikan Pak Hildi berarti honorarium masuknya NP ya pak ya karena tidak ada kegiatan yang mengacu di atasnya gitu ya ya tidak ada makanya kalau dicotohkan boleh kemarin-kemarin bisa kan yang dari LKPP atau gimana iya ini pak sama juga masih loading iya jadi tidak ada saya jelaskan sekali lagi pastikan ya tidak ada yang namanya paket pengadaan honorarium karena untuk honorarium itu ya mau dilakukan dengan apa pengadaannya swakolola penyedia oh masuk ke swakolola misalkan swakolola tipe berapa oh swakola tipe yang tipe satu oke ada tim penyelenggarannya tidak tidak kan seperti itu oke ini izin Pak Hildi nah ini ini contohnya ada program pemenuhan upaya kesehatan ini saya coba pakai dinas kesehatan pak untuk latihan di ini kegiatannya penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat keumatan kota terkegiatannya pengelolaan upaya kesehatan khusus nah boleh ya kita contohkan ya ini banyak nih Pak disini ada bahan otomatis kan penyedia ada bahan penyedia semua ada yang menarik disini Pak boleh boleh mana-mana honorarium narasumber atau pembahas moderator ini nah ini tidak mungkin dijadikan satu paket disini langsung penyediaan swakola kan kita lihat dulu atasnya nih coba kita lihat atasnya atasnya hanya honorarium aja Pak tidak ada atasnya coba ke atasnya tidak ada kegiatan lain oh tidak ada kegiatan lain berarti ini dia tidak nempel kegiatan apapun berarti ini kegiatan rutin nampaknya kan ini adalah kegiatan rutin operasional berarti ini adalah non-pengadaan karena dia tidak nempel ke satu paket pengadaan di atasnya begitu karena ini honorarium ini tidak mungkin dijadikan satu paket pengadaan berarti ini non-pengadaan berarti kalau ada yang asumsikan bisa disuak lolakan misalkan dianggap sebagai tipe satu karena hanya pembayaran saja itu salah ya Pak itu tidak tidak benar karena tidak ada suak lolanya nanti kerugiannya apa kita mencatatkan ke dalam sirup itu itu kan menjadi anggaran yang direncanakan untuk dilakukan dengan proses pengadaan saya ulangi ya ketika Bapak Ibu mencatatkan anggaran ini ke dalam sirup maka ini akan tercatat sebagai anggaran rencana anggaran perencana pengadaan dalam artian anggaran yang akan dilaksanakan pengadaan kemudian dieksekusi nanti kan terakhir ada penilaian ITKP berapa realisasinya kalau Bapak Ibu memasukkan satu anggaran di sini misalkan narasumber dimasukkan namun tidak ada eksekusi pengadaannya maka nanti pembaginya akan besar direncanakan ada 1 triliun tapi pelaksanaan misalkan hanya 800 miliar kenapa? karena 200 miliar misalkan itu konorarium yang tidak ada eksekusi pengadaannya karena eksekusi pengadaan itu tadi harus dicatatkan atau melalui purchasing nanti kelihatan kemana prosesnya seperti itu gitu mas Enhan oke lanjut lagi Pak Hildi ini juga gak kalah banyak yang ditanyakan Pak tenaga kesehatan nah ini kayaknya honorer Pak karyawan honorer gitu ya tenaga kesehatan nah kalau tenaga honorer kalau seperti di LKPP ya gitu kan ada banyak tenaga honorer dalam artian penyebutannya dengan jasa lainnya jadi itu adalah penyedia jasa lainnya nah itu tapi dalam pelaksanaannya memang ya ada pejabat pengadaan ada KAK-nya ya kan ada eksekusi pengadaan langsungnya nah berarti itu masuk ke pengadaan jasa lainnya seperti itu itu honorarium jadi pesertaan apa jadi untuk penyediaannya dianggap sebagai perusahaan perorangan ya Pak dibuat jasa lainnya betul jasa lainnya perorangan betul persorangan seperti itu tapi kalau tidak ada proses yang mereka harus membuat akun LPSE kemudian tidak ada kontrak KAK dengan pejabat pengadaan berarti non-pengadaan berarti eksekusi itu tidak ada proses pengadaannya ya berarti non-pengadaan karena itu karena kan sesuai definisi pengadaan itu kan dari identifikasi kebutuhan dibuat KAK-nya tuh ya kan sampai dengan salah terima pekerjaan nah di dalam identifikasi kebutuhan sampai dengan salah terima pekerjaan itu kan ada perencanaan ada speknya ada persiapan pemilihan ya kan kalau mau dengan pengadaan langsung ya biasanya persoalan dengan pengadaan langsung ada dukungan pengadaan langsungnya terus nanti si jasalnya itu mengajukan penawarannya juga ya minimal ada profilnya seperti itu nanti dicek oleh pejabat pengadaan kalau mengenai syarat berarti dibuatkan kontraknya sampai ujung ada kontraknya tapi kalau tidak ada itu berarti bukan pengadaan kalau mau dijadikan pengadaan ya lakukan pengadaannya kalau sekarang kan P3K apakah pengadaan itu tidak tampaknya P3K sekarang juga nanti bukan melalui proses pengadaan karena itu sudah diangkat berarti kan itu sudah menjadi operasional keuangan kalau P3K nanti ya karena prosesnya kan bukan melalui pengadaan seperti itu baik Pak Heldy berarti untuk belanja jasa tenaga kesehatan ataupun honorer itu dikategorikan sebagai NP ya Pak ya ya kalau memang tidak ada proses pengadaan jadi ini belanja apa belanja apa jasa belanja tenaga kesehatan ini paket pengadaan bukan gitu pertanyaannya paket pengadaan bukan nah tadi kembali ke yang sudah saya jelaskan memastikan ini paket pengadaan atau bukan berarti ada proses pengadaan kalau tidak ada berarti non pengadaan baik baik Pak Heldy kita lanjut lagi kalau belanja jasa ini juga sama kemudian jasa ini dokumentasi penyedia nah ini menarik nih belanja ini ini insya Allah belanja apa nih belanja iklan reklaman nah ini menarik nih coba lihat isinya apa nih dokumentasi aja iya Pak satu aja ya satu aja nah ini tinggal dilihat saya gak tahu dokumentasi ini caranya dengan apa kalau dia membuat film membuat iklan ya oleh production host misalkan ini termasuk industri kreatif nih bisa pengadaan dikecualikan ya berarti ini masuk ke pengadaan dikecualikan tapi bisa saja ini suakol bisa saja karena siapa tahu di instansi ini dia sudah lengkap tuh kameranya segala macamnya sudah lengkap nih sehingga dia produksi sendiri itu jadi 5 juta itu mereka produksi sendiri itu berarti suakol yang pertama bisa juga makanya makanya saya pingin setelah ini ada demo biar yang tahu yang tahu kegiatannya tuh sebetulnya teman-teman sendiri ini kan kita ya tidak ada kutip ngarang-ngarang bukan ngarang-ngarang ya kira-kira aja kan masing-ngarang nah tapi ini yang tahu di kelungkung sendiri ini ngapain sebetulnya yang 5 juta ini apakah oleh sendiri membuat filmnya atau oleh industri kreatif dengan dikecualikan atau bisa juga suakol yang tipe 2 tipe 3 bisa misalkan siapa tahu ada satkar lain yang bisa membantu pendokumentisian ini misalkan kerjasama dengan arsip negara misalkan nah cuman yang tahunya ya tentunya teman-teman yang disini ini saya katakan ini apa satkarnya apa tentunya yang dinas kesehatan ini pak tentunya dinas kesehatan yang disini yang pemda ini yang lebih tahu ini 5 juta ini diproses dengan apa gitu mas enggak bahkan bisa juga tipe 4 ya pak sama pokmas gitu kalau memang dokumentasinya untuk pokmas kalau kebutuhannya untuk pokmas kebutuhannya ya jadi misalkan siapa tahu ada satu desa misalkan desa prototipe saya ngarang-ngarang aja desa desa sehat misalkan ini karena dinas kesehatan ya desa sehat misalkan desa sehat itu butuh video dokumentasi agar ada di depan di gerbangnya ada land ada gambar gitu ya nah videonya dibikinin tuh dengan pokmas melibatkan pokmasnya nah silahkan juga bisa juga ada kemungkinan depannya yang tahu tentunya ya teman-teman di dinas kesehatan ini mereka bisanya mampunya efektif efisiennya dengan apa kegiatan ini gitu baik Pak Heldy baik Pak Heldy ini ada di kolom chat ada yang nanya nih Pak terkait perjalanan dinas nah kebetulan boleh-boleh perjalanan dinas nih Pak nah pertanyaannya itu perjalanan dinas tuh masuk untuk dalam untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah apakah masuk suak lola ini Pak saya ulangi lagi ya kalau satu paket perjalanan itu ya defaultnya kemungkinan besar itu bukan paket pengadaan perjalanan itu kemungkinan besarnya gitu ya nah namun bisa juga perjalanan itu kalau mau masuk ke dalam suak lola berarti bukan paket perjalanannya tapi di atasnya ada paket suak lola di atasnya ada gak contoh disini coba dicontohkan nah ini ada mungkin ini apa nih ini apa nih ini apa nih ini ada perjadi-perjadi ini nempelnya kemana nih nah ini Pak ada banyak nah ini contohnya ya ini judul besarnya apa biaya perjadian ini ya iya perjalanan dinas biasa nah ini ya 186 juta ini ya nah ini kita contohkan kita kita simulasikan ya nah ini yang 186 juta ini ya kan biaya belanja perjalanan dinas biasa oke nah kita lihat di dalamnya nih di dalamnya ada untuk dalam negeri kan sesuai pertanyaan ini ya sesuai pertanyaan ya ada ke Sumatra ke Eselon 3 ya nah mau sampai dengan mana sampai dengan yang dalam kabupaten ini sampai dengan yang 2,9 ini ya teman-teman terus sewa hotel sampai dengan sewa hotel ini ini Pak belanja perjalan dinas bantuan yang 10 juta ini 10 juta ini ya nah dalam hati ini begini kalau semua biaya tolong ya nih perhatikan nih kalau semua belanja perjalanan dinas biasa yang 186 juta ini semuanya ya semuanya ini merupakan satu kegiatan ini simulasi aja ya sebetulnya teman-teman yang tahu ini biaya perjalanan ini sebetulnya ini misalkan adalah satu kegiatan swakalola ini suatu kegiatan sosialisasi jadi ini sebetulnya kegiatannya adalah kegiatan sosialisasi misalkan dari dinas kesehatan ini misalkan ini simulasikan aja ya ini adalah kegiatan sosialisasi dari dinas kesehatan ya ya beberapa kali ini kan ada yang dalam kota ada yang luar kota kan ini kan sosialisasi ini ya ini swakala tipe yang pertama misalkan jadi nanti ada tim penyelenggaranya ada tim persiapan pelaksana dan pengawasnya gitu kan nah dalam kegiatan swakalola nah yang mana di dalamnya ada perjalan-perjalan dinas kemana-mana dan juga ada hotelnya juga kan ada hotelnya juga kalau memang ini swakalola nah berarti kalau memang swakalola tipe pertama berarti ya berarti ini kegiatan swakalola checklist swakalola kalau memang ini swakalola tapi kemungkinan sih ini kayaknya bukan swakalola ya kayaknya ya karena tidak terlalu jelas juga apa kegiatannya ya mungkin ini kegiatan-kegiatan rutin dalam menunjang tusi dinas ya kegiatan-kegiatan rutin nah kalau memang ini kegiatan-kegiatan rutin ya menunjang tusi dinas oh ini rutin kok setiap tahun kami harus ke Sumatera Selatan harus ke Sumatera Barat harus ke mana lagi ya ke desa-desa ya nah rutin nih para pejabat itu kan kegiatan rutin ya untuk menunjang tusi kami di dinas kesehatan nah berarti itu non-pengadaan karena tidak ada kegiatan ataupun tidak ada yang membutuhkan eksekusi pengadaan ketika pejabat Eselon 3 ataupun apa Eselon 3 ini kan diberikan uang penginapan nah kan berarti kan misalkan Eselon 3-nya ini jalan dulu sendiri nih bayar tiket bayar hotel nanti reimbus dikembalikan ya seperti itu nah itu berarti non-pengadaan kalau tadi belanja perjalanan dinas berarti kalau misalkan belanja perjalanan dinas biasa ini tidak mengikat atau tidak menginduk kegiatannya itu otomatis langsung NP ya Pak ya betul nah kalau semisal tulisannya nanti misalkan saja ini belanja perjalanan dinas gitu misalkan dalam rangka dalam rangka kegiatan apa ABCD nah itu berarti kemungkinan bisa disuaklolakannya Pak jadi di atas ini kegiatan besarnya melakukan suaklola di cekus di atasnya gitu jadi si perjadiannya itu adalah masuk ke dalam proses kegiatan suaklola gitu jadi pengadaannya bukan diperjadiannya pengadaannya pengadaannya adalah di kegiatan suaklola tadi misalkan di apa di diras kesehatan misalkan ada membuat aplikasi ya sistem sisi rumah sakit misalkan misalkan biaya perjadian dalam rangka user acceptance test aplikasi rumah sakit misalkan nah di dalamnya eventnya adalah di hotel ngumpulin para user rumah sakit pasien perawat dokter dan para pejabat rumah sakit ngumpulin di hotel terus menguji aplikasi yang dibuat rumah sakit misalkan seperti itu kegiatan realnya nah berarti di atas sudah langsung biaya perjadian itu untuk UAT itu adalah suaklola nah berarti pengadaannya itu adalah di atas tadi di 186 ini yang mana memang dilaksanakan kegiatan suaklola untuk menguji user acceptance test aplikasi tersebut nah itu kan pertama dibuat KAK-nya dibuat jadwalnya oleh tim persiapan kemudian dilaksanakan oleh tim pelaksana nanti yang nyariin hotelnya juga tim pelaksana dimana venue-nya acaranya bagaimana tim pelaksana kemudian di setting ini pertama tampilkan dulu menu ini ada isian-isian yang harus diisi oh ya itu kan user acceptance test kan tesnya bagaimana hasilnya bagaimana nanti dibikin laporannya oke ini laporannya adalah bahwasannya sistemnya bisa diterima oleh user kan nah terus ada tim pengawasnya dokumentasikan dilaporkan selesai nanti ada laporan suakololanya dari PPK dilaporkan ke KPA atau PA selesai nah itu kegiatan suakolola seperti itu begitu berarti ini ada pertanyaannya Pak Abdurrahman Pak Arianto Pambudi ataupun dari Bogor kalau semisal belanja perjalanan dinasnya ini berdiri sendiri tidak ada kegiatannya maka dikategorikan sebagai NP berarti bukan penyedia ataupun suakolola itu kalau berdiri sendiri contoh lain yang berdiri sendiri misalkan begini contoh lain misalkan kalau berdiri sendiri begini ada di satu kota ataupun kewupaten yang misalkan dimisalkan dari LPSE-nya nah itu misalkan datang ke LKPP konsultasikan ada perjadiannya itu nah itu non-pengadaan karena itu adalah rutin untuk menunjang tusi dari LPSE-nya seperti itu dan berdiri sendiri itu kan tidak nempel tidak terikat pada satu kegiatan besar nah ini juga ada perjalanan dinas lainnya nih Pak mana-mana selanjutnya perjalanan dinas paket meeting dalam kota nah di bawahnya rapat koordinasi dan evaluasi tingkat kabupaten nah ini kan seperti nah ini menarik menarik juga nih masing-masing 51 juta ya dua kali rapat ya nah ini dalam hati yang nah ini kan makanya yang tahu kegiatannya teman-teman semuanya makanya kita harus tahu ketika ngisi sirup ini kita harus tahu apa kegiatannya nih kalau si rakor ini memang misalkan dilakukan kegiatannya ada rapat kerja ngumpulin teman-teman para pejabat para stakeholder ya terkait evaluasi ya dan ini dilakukan misalkan ya ini simulasi aja misalkan ini dilakukan oleh event organizer nih dua-duanya nih misalkan atau satu-satu ada event organizernya misalkan ya misalkan ya nah itu berarti masuk ke penyedia kalau rakor ini dilakukan oleh event organizer tapi mungkin lebih dekat ini mungkin dilakukan suakol tipe yang pertama nih oleh teman-teman sendiri mungkin ya berarti ini suakol tipe yang pertama seperti itu tapi kalau isinya hanya hotel saja misalkan ya terjadi ini adalah hotel berarti pengadaan yang dikecualikan kalau isinya hotel soalnya ini perjadian tapi isinya rapat ini harus tahu apa isinya ini seperti itu apa kegiatannya baik kali gitu misalkan nah untuk yang bawahnya yang meeting dalam luar kota ini udah pasti NP ya Pak karena hanya uang harian saja iya uang harian ini ya bukan pengadaan dan tidak ada tanda-tanda ini satu paket satu paket pengadaan satu paket pengadaan apa ini gak jelas oke ini semua nah ini ada siapa ini Sutikno ini dari Pekalongan Mas Sutikno mau ada share screen atau gimana kalau share screen mendemokan sirupnya ada door price tapi kalau hanya bertanya saja tidak jadi door price silahkan Pak Tengno gimana suaranya belum muncul Pak Tengno ya bertanya apa bertanya aja terima kasih Pak sebetulnya pertanyaan saya itu sudah tadi tak disampaikan di slide ini segini jadi terkait tadi yang Pak Elie sampaikan bahwa kalau di daerah itu kan jumlah belanja langsung sama dengan Pak Gu yang disirupkan tadi makanya muncul tadi contohnya kegiatan pembangunan rehabilitasi puskesmas disitu ada ada pembangunan untuk perencanaan pengawasan ada mungkin honor PPKomnya kemudian percanaan dinasnya nah itu kan kita harus total jumlahnya segitu 6 miliar jadi nanti yang yang disirupkan itu sebesar itu dalam pelaporannya tidak kemudian perjalan dinasnya hilang kemudian nontonnya hilang nanti gak gak ngeklop gak gak sinkron nah itu Pak antara DPA dan DPA belanja langsung dan yang disirupkan ini bagaimana yang yang kedua Pak dokumen percanaan pengadai ini sebetulnya dulu di keputusan deput 2 sudah sangat bagus ya sudah ada contohnya Pak deput 2 2019 10-19 nah ini mungkin sebetulnya kita sering bicara percanaan dokumen nah ini mungkin saat ini sangat bagus kalau misalkan contohnya di PPK-nya siapa yang menjadi contoh Pak dokumen atau kata kerja lah khususnya mungkin teman-teman di LKPP PPK-LKPP seperti apa buat dokumen percanaannya biar kita menjadi contoh untuk menjadi apa namanya role model jadi seperti itu loh dokumennya kan dulu disiakan oleh PA dokumen itu gak salah di per keputusan deput 2 2 2019 nah itu seperti apa dokumen yang tersebut jangan-jangan kita kalah dengan dokumen percanaan anggaran nah ini yang kita coba memang seperti yang disampaikan karena itu tidak jelas kita juga perlu juga selalu kurang menjelaskannya artinya ya teman-teman saat nyusun Eropa itu model utamanya adalah dokumen DPA kan itu Pak itu memang ini model utamanya DPA DPA diserahkan dari PPK ini tolong dimasukkan dalam sirup dokumen percanaan pengadaan yang dimaksud berkali-kali itu sampai sekarang saya belum sempat menemukan Pak yang usahkan seperti apa berapa tebalnya atau apalagi yang sampai macam-macam tadi ada identifikasi ini seperti apa terima kasih Pak LD Master Moon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih Pak Tikno saya pikir mau share screen ini kalender sama notebooknya belum keluar baik ya pertama tadi terkait perjadian yang apa ibaratnya mengikat dalam satu pekerjaan konstruksi penyedia konstruksi ya Pak Tikno ya ya memang intinya gini kalau memang di atas itu mau dijadikan satu paket pengadaan di dalamnya ada perjadian ada ya silahkan saja itu sih bukan suatu kesalahan gitu Pak Tikno silahkan kalau memang mau dijadikan satu paket pengadaan di atasnya tapi mungkin yang menjadi concern ini satu paket itu kan kalau saya kalau saya penunjukkan itu Pak Tikno itu kan ada jasa konsultan juga nah itu mungkin jasa konsultannya harus dipisah paket pengadaannya karena kan berbeda jenis kan ya jadi ada paket pengadaan untuk konstruksinya atau untuk konsultan karena apa? karena takutnya nanti kalau di hanya satu paket RUP ketika proses tender ataupun seleksinya kan butuh butuh dua ID RUP kan satu ID RUP untuk tender konstruksi satu ID RUP untuk seleksi konsultan ya pak kalau itu sih harus ada 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 breakdown ada pemencahan paket pengadaan betul pak tapi tadi pak kalau itu tadi kita paham tapi yang tadi yang honor jadi itu masuknya dimana RUP-nya penyedia atau tidak dimasukkan kalau tidak dimasukkan nanti tidak sama contohnya tadi punya duit 6 miliar konsultan penerancara sudah dimasukkan dalam RUP pengawas sudah ada honor PP.com pejalan dinas ayah pejalan dinas mana RUP-nya mana kalau kalau tidak dimasukkan nanti jumlah apa artinya nanti hilang dari anggaran 6 miliar total 6 miliar di DPA nanti ketemunya mungkin 5 miliar 800 juta nah ini nanti sinkron nah ini maksud dimana tadi bentar nah pertanyaannya adalah tidak sinkronnya dimana karena sebetulnya gini kalau dari sudut pandang pengadaan sinkronisasi itu adalah yang direncanakan untuk pelaksanaan pengadaan dan yang dilaksanakan dengan proses pengadaan sehingga harusnya sinkron dalam artian harusnya ya saya tanya ini seluruh pandangnya dari mana ketidak sinkronannya harusnya kalau dari sisi pengadaan ataupun nanti penilaan di TKP tentunya akan sinkron kita hanya kontruksi dan yang dihitung pun nanti kalau di tempat TKMI ini mungkin agak liru ya bahwa pagu anggaran yang diarupkan itu sama dengan total belanja langsung belanja langsung jadi total pagu anggaran belanja langsung kita lihat dulu belanja langsung contohnya kita punya belanja langsung 801 miliar 1 terlior 22 juta 22 miliar belanja langsung selain gaji dan tunjangan itu nanti harus diaruh dalam monasnya itu nanti disandingkan total yang di erupikan itu berarti sama dengan belanja langsung sama dengan yang di erupikan ini apakah kita mungkin yang penerapannya atau mungkin hanya teman kami atau di daerah lain seperti ini tolong agar ini total yang di total erupiah itu sama dengan belanja langsung dalam dokumen kawasan anggaran belanja langsung coba kami telusuri dulu ataupun dari ini lain apakah keuangan atau bagaimana tentunya statement ini sebetulnya tentunya tidak pasti akan kalau memang ada statement seperti ini pasti akan jomplang Pak Tigno kalau ada statement seperti ini makanya statement ini sebetulnya dasarnya apa ataupun dari aturan mana karena kalau dari sisi pengadaan tujuan pengisian sirup itu adalah untuk perencanaan pengadaan bukan untuk anggaran keuangan bukan jadi kita untuk memonep pengadaan sehingga yang dimasukkan ke dalam sirup adalah yang memang membutuhkan proses pengadaan dan yang dimonep pun saya maaf itu cuma kalau kita ada di tepra tepra salah ya oh tepra itu kan ada dua belajar langsung pemahaman kami selama ini yang tepra yang belajar langsung itu sama dengan total pagu yang di erupikan baik persoak lola ini apakah apa namanya maksud kita itu keliru atau bagaimana kalau honor tidak maksud DNP nanti berarti kan hilang yang namanya menjadi 5 miliar 900 ini mohon untuk dijelaskan biar kita mungkin ada perbaikan atau bagaimana itu ya coba nanti kita cepat telusuri kembali Pak Tigno tapi sementara nampaknya untuk tepra sekarang sudah tidak berjalan juga dok tepra kemudian secara konseptual pengadaan seperti itu Pak Tigno sebetulnya tidak hilang ada tapi dalam mone pengadaan ataupun konsep pengadaan seperti yang kita sampaikan itu Pak Tigno sementara yang kedua yang kedua yang kedua sebetulnya Pak Tigno dan teman-teman yang lain walaupun tidak ada capdab yang baru sebetulnya itu format-format dalam capdab lama itu bisa dipakai juga itu tidak hilang capdab itu jadi silahkan masih bisa dipakai format-format yang sudah bagus dan usul biar kita bisa mempelajari itu dokumen bukan dokumen yang disahkan atau bagaimana lah sampai mas enggak tolong ditulis tugas dari Pak Tigno kita minta ke PPK kita terkait dokumen perencanaan pengadaan nanti Pak Tigno WA ke saya nanti saya kirimkan hasilnya kita 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 mintakan tapi jangan jangan-jangan berharap bagus Pak di kami juga belum tentu bagus setiap barometer Pak kan barometernya di WKPP yang cantumnya kan kita minta ke PPK Pak 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 saya kirimkan Pak Mas enggak tolong catat ya baik lanjut mas enggak cukup atau gimana masih ada pertanyaan cukup ke sesi berikutnya atau gimana ada siapa nih dirham saya bertanya bertanya atau mau ini Assalamualaikum Pak Hildi izin bertanya kalau ada kalau dikasih kesempatan ya silahkan terima kasih Pak Assalamualaikum jadi ingin sedikit bertanya terkait dengan Erupe untuk suborganisasi rumah sakit Pak itu untuk pengimputan Erupenya bagaimana karena kemarin untuk tahun ini kan rumah sakit baru rumah sakit baru tetapi secara struktur penganggaran sebenarnya dia berdiri sendiri tetapi satu pun dengan Dinas Kesehatan kemarin pada saat di Erupe ternyata Dinas Kesehatan pada saat tarik data dari SIPD dia tarik semua termasuk data dari rumah sakit apakah memang tidak ada tools ya di dalam Erupe itu sehingga operator di rumah sakit bisa mengikut sendiri pengumpulan sendiri untuk untuk Pak Dirham terima kasih pengisian Erupe ini mungkin di sesi 2 Pak Dirham bisa ngasih komentar sedikit nanti lebih jelasnya bagaimana rumah sakit nempelnya di mana akunnya rumah sakit baru nih nempelnya di mana kemudian bagaimana baik Pak Hildi izin Pak Dirham jadi sekedar informasi Pak untuk rumah sakit kalau boleh tahu ini rumah sakit rumah sakit negeri 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 RSUD ya rumah sakit milik pemerintah daerah baik Pak Dirham izin Pak untuk saat ini untuk pengintegrasian sirup untuk Pemda itu baru bisa dilakukan di level OPD induk saja Pak artinya baru dari level dinas kesehatan saja yang dapat penarikan data tersebut nah untuk sub SKPD di bawahnya kayak RSUD puskesmas atau di kedinasan lain di luar dinas kesehatan UPTD dan seterusnya bahkan kelurahan yang di bawah kecamatan itu proses penginputan atau anggarannya dilakukan secara manual Pak begitu bisa Pak ya maksudnya kita lakukan secara manual kami lakukan secara manual tapi kayaknya seingat saya kemarin kepada saat kami simulasi yang harus kami harus dikasih pendelegasian dari kepala dinas kesehatan ya oh begini Pak kalau kan gini level rumah sakit itu kan sub SKPD di nomenklatur SOTK-nya Pak nah jadi untuk akun pendelegasian itu dilakukan oleh akun KPA atau sekelas Pak Direktur gitu ya Direktur di rumah sakit nah untuk dinas kesehatan itu memiliki anggaran tersendiri Pak jadi tidak bisa langsung dari PA kepala dinas langsung memberikan anggaran ke PPK yang ada di RSUD begitu makanya prosesnya dilakukan secara input manual dari akun KPA yang ada di RSUD kemudian PPK-nya juga didaftarkan lewat RSUD tadi Pak jadi masing-masing terpisah ya belum puas ya Pak Direham ya nanti lanjutkan di sisi dua Pak Direham cukup dulu sebentar belum puas baik oke untuk sisi pertama ini masih ada lagi Mas Engar atau Mbak Putri atau cukup ya nampaknya ya dari chat sudah terjawab semuanya oh ini ada satu lagi ya satu lagi aja ini yang dari Mbak Langan nih mohon penjelasan terkait belanja dana kapitasi di Puskesmas apakah diumumkan atau DNP ya ini ada Permenkes baru kalau nggak saya terakhir ya itu kemarin itu ya itu ya untuk kapitasi Puskesmas itu mengikuti pengadaan sesuai Perpres ya berarti harus masuk sirup juga nah terus untuk apa kalau pengadaan di desa ya di desa melalui katalog ini masih menunggu repisi Perpres yang kedua ya ini bocoran aja memang di Perpres repisi yang kedua ini APBD masuk ke dalam lingkup di Perpres ya nah cuman masuk lingkupnya itu memang nanti bisa pakai katalog ya apa terus PDN-nya juga harus dicatatkan nah bagaimana teknisnya ini nanti di repisi Perpres kedua untuk sekarang jadi sebetulnya tidak melalui katalog pun nggak masalah paling begini paling coba cari penyedia ambulan yang ada dalam katalog nah kemudian lakukan pengadaan melalui para-para penyedia kambulannya dalam katalog seperti itu nah lakukanlah sesuai dengan perlem yang untuk APBD misalkan nanti minta penawaran beberapa dan sebagainya ada kan langkah-langkahnya jadi tidak perlu mengikuti Perpres nanti kalau di tapi situ sudah muncul baru ikuti tapi belum nih ya itu baru-baru spoiler baru bocoran nah tapi untuk sekarang silahkan ikuti perlem terkait APBD ada perlem saya lupa tuh pada intinya tips saya ya tadi coba lihat para pelaku usaha di katalog yang menjadikan ambulan nah harga dalam katalog bisa sebagai acuan nah ikuti silahkan apa mengundang beberapa pelaku usaha diminta harganya di dengosiasi dan sebagainya silahkan gitu oke untuk sesi pertama saya pikir cukup ya udah satu jam lebih nah ini silahkan masuk ke sesi yang kedua terkait praktik ya dan demo pengisian sirup ya yang akan disampaikan oleh mas Enggar bersama mas Pandu silahkan ya tur ya saya kembalikan kembali ke Mbak Putri silahkan terima kasih Pak Haldi untuk keparahnya baik selanjutnya kita akan masuk ke materi untuk pengisian sirup pendekat daerah itu akan disampaikan oleh Pak Pandu atau Mas Pandu Buteres sementara Mas Pandu apakah sudah bergabung ya baik terima kasih Mbak Putri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana nih Mbak Putri suara saya bisa dijelengar dengan jelas nih iya jelas banget Mas Pandu ya oke jadi udah panjang lebar nih ya banyak banget yang dijelasin dari Pak Haldi tadi sedikit nih merefresh kembali ya Mbak Putri barangkali disini ada Bapak Ibu atau teman-teman dari Penda yang merupakan admin baru ya istilahnya ya di aplikasi sirup jadi kita sedikit mengulas kembali jadi mohon izin saya share klin terima kasih bagaimana sudah bisa dilihat untuk materi yang kami share ya baik langsung aja kami mulai Bapak Ibu jadi disini sedikit merepres kembali kepada Bapak Ibu jadi apa sih sebenarnya aplikasi syrup itu jadi aplikasi syrup itu adalah aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan yaitu aplikasi berbasis website yang punya adalah sebagai alat untuk mengumumkan rencana umum pengadaan pengadaan jadi seperti yang kita tahu dimanapun Bapak Ibu terkoneksi dengan internet Bapak Ibu dapat melakukan akses ke dalam aplikasi syrup berikutnya kita mengenal di aplikasi syrup itu ada tiga admin begitu ya tiga user pengguna yang dapat kita bagi yang pertama disini adalah admin PPE admin PPE sendiri adalah administrator dari sistem biasanya admin PPE disini adalah perwakilan dari satu instansi atau admin yang mengelola infrastruktur terkait dengan pengadaan secara elektronik biasanya terdapat di SPSE lalu yang kedua adalah pengguna anggaran nah pengguna anggaran disini adalah pejabat yang berwenang pengguna anggaran di kementerian lembaga atau pemerintah daerah berikutnya yang ketiga adalah PPK atau pejabat pembuat komitmen yaitu pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ya berikutnya kami ulangi kembali peran admin PPE dalam aplikasi sirup yang pertama admin PPE ini berperan sebagai pemonitor ya yaitu memonitor struktur anggaran OPD dan juga pengguna dan melakukan integrasi OCPD kedua melakukan pengelolaan OPD menambah OPD, mengubah data, menghapus OPD ketiga kelola akun pengguna yaitu menambahkan akun PA, mengubah data menaktifkan pengguna dan mengubah password pengguna jadi Bapak Ibu jadi Bapak Ibu PA yang ada di masing-masing OPD ketika lupa password gitu ya lupa akunnya kemana nih harus bertanya-tanya atau kemana kami harus mengkomunikasikannya bisa menghubungi admin PPE Bapak Ibu terus yang keempat dapat melakukan cetak paket RUP untuk masing-masing OPD atau keseluruhan data yang keenam melakukan penguncian penginputan RUP nah jadi admin PPE ini dapat diberikan fasilitas untuk melakukan pembatasan atau penguncian input data RUP berikutnya adalah peran PA atau pengguna MRN dalam aplikasi ZERO yang pertama akun PA adalah melakukan pengelolaan pengguna pertama disini adalah menambah admin RUP mengubah data penggunanya menonaktifkan pengguna dan melakukan ubah password dalam hal ini penambahan akun admin RUP bila mana dibutuhkan ya Bapak Ibu yang kedua melakukan verifikasi dan unverifikasi PPK jadi yang seperti kita ketahui bersama akun PPK ini kan dibuat di sistem SPSE jadi sirup disini hanya memanfaatkan data yang telah tersedia makanya dalam hal ini akun PA melakukan verifikasi untuk akun PPK dibawahnya lalu untuk yang ketiga disini seperti yang kita ketahui bersama bahwa sirup telah terintegrasi dengan aplikasi SPD jadi yang dapat melakukan penarikan atau generate data dari SPD ini menggunakan akun PA atau merupakan peran dari akun PA yang kedua melakukan kelola PKS atau program kegiatan dan sub-kegiatan dan melakukan delegasi ke PPK lalu yang keempat mengumumkan paket RUP nah ini seringkali nih Bapak Ibu ditemukan masih ada Bapak Ibu di Satuan Kerja yang bertanya saya tidak bisa mengumumkan paket RUP nah setelah kita telusuri ini case-nya masih login menggunakan akun PPK jadi perlu kita ingat bersama bahwa yang dapat melakukan pengumuman paket RUP itu adalah akun PA lalu peran akun PA yang ke-6 adalah membatalkan final draft paket RUP ketujuh melakukan revisi paket yaitu pembatalan paket revisi 1 ke-1 revisi 1 ke-banyak dan pengaktifkan kembali paket yang ke-8 melakukan konsolidasi paket dalam UPD yaitu seperti yang kita ketahui strategi pengadaan barang jasa yang yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang dan jasa seti jenis jadi konsolidasi tingkat PA itu hanya dilakukan antar PPK dalam UPD-nya masing-masing nah untuk peran yang berikutnya adalah peran PPK dalam aplikasi Sero sini PPK ini adalah sebagai ujung tombak ya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hildini saya ingat sekali ini peran PPK dalam aplikasi yang pertama intinya melakukan update data PPK update data dirinya sendiri kemudian melakukan delegasi paket pada admin RUP jadi admin RUP ini apabila dibutuhkan oleh satuan kerja dalam hal ketika identifikasi paket ini tidak dilakukan oleh PPK sendiri atau membutuhkan bantuan dari admin RUP yang ketiga melakukan penyusunan RUP di aplikasi Sero di sini PPK melakukan identifikasi paket membuat paket penyedia maupun SWAT Lola juga paket penyedia dalam SWAT Lola dan membuat konsolidasi paket dalam UPD yang keempat melakukan finalisasi draft paket RUP nah sebelum diumumkan oleh PA admin PPK terlebih dahulu harus melakukan finalisasi draft paket RUP yang kelima di sini perannya adalah melakukan inisiasi revisi paket jadi akun PPK itu tidak dapat melakukan revisi yang dapat dilakukan oleh akun PPK adalah melakukan inisiasi di sini adalah kata kuncinya inisiasi nah baik mungkin langsung sedikit terkait revisi anggaran jadi untuk yang pertama untuk pemotongan dan pemotongan anggaran di sini PPK melakukan revisi pada paket yang mengalami penurunan pagu atau pembatalan nah yang kedua akun PM melakukan penyusunan pagu dari level terbawah Bapak Ibu jadi dari sub-kegiatan kegiatan baru ke program yang kedua penambahan anggaran di sini kita berbicara ketika dibutuhkan penyusunan RUP atau penyusunan PKS secara manual karena kan kita ketahui bersama saat ini sudah terintegrasi dengan SIPD jadi ketika ada perubahan atau pergeserkan anggaran awalnya dilakukan di SIPD baru anggarannya ditarik ke kapitasi birok jadi untuk secara manual penambahan anggaran PA menyusunan pagu BKS dari level tertinggi jadi mulai dari program kegiatan dan sub-kegiatan yang kedua PPK melakukan revisi paket yang mengalami peribahan pagu ketiga untuk pergeseran pagu anggaran antar komponen dilakukan langkah tahap satu terlebih dahulu lalu tahap kedua mungkin sedikit itu-tifu yang bisa kami share pada pagi hari ini Mbak Putri dan Bapak Ibu keserta dispenser berikut link untuk melakukan download terkait panduan penggunaan aplikasi sirup ataupun ada panduan berupa video yang bisa dilihat pada kanal YouTube Direkturat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih Mas Pandu untuk pemberitahannya Mas Pandu ini ada yang raise hand mau kalau pertanyaan jawab bisa dibantu Mas Pandu ada langsung tanya jawab silahkan next saja antara praktis dan kebijakan Mbak Putri ya baik silahkan dari Pak Derham bertanya silahkan Pak oh iya Mbak terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya langsung saja bahwa tadi sebenarnya tadi bertanya kepada Heldi cuman tadi diarahkan ke sesi kedua Pak untuk akun KPA itu apa bisa mengumumkan ya mengumumkan sendiri di Erupib saat ada kami-kami di rumah sakit kan statusnya ada KPA jadi apakah di Erupib itu ada toolsnya untuk dimana KPA mengumumkan sendiri atau menarik data sendiri karena kebetulan dari sisi penganggaran ICPD sebenarnya anggaran kami itu sudah berdiri sendiri berdiri sendiri disusun sendiri mulai dari merencanakan sampai kepada asistensi tidak tidak pada saat Binas Kesehatan mencetak pendukung penganggaran yaitu dalam hal ini adalah DPA tidak ada anggaran rumah sakit di dalamnya cuman ternyata pada saat di Erupib menarik data rumah sakit menarik data dia menarik data semua termasuk rumah sakit tapi di ICPD sebenarnya dia berpisah mungkin bisa dibantu Pak maksudnya mungkin menjelaskan bagaimana teknisnya apakah memang seperti itu ataukah ada hal-hal tertentu yang pengaturan atau toolsnya di Erupib yang kami mungkin belum tahu mungkin itu Pak Mas Pando atau Mas Engan bisa jawab terkaitannya silahkan baik izin Pak Dirham yang sudah disampaikan tadi di awal bahwa memang untuk RS atau rumah sakit yang notabene-nya sub-SKPD itu belum bisa melakukan penarikan integrasi gitu baik dari STPD ke SIRU nanti apabila diperlukan akun KPA dapat dimintakan untuk dibuat dari admin PPE-nya di di pare-pare Pak jadi ada admin PPE dibuatkan akun KPA-nya di SIRU untuk RS Dr. HAH kemudian nanti PPK-nya juga didastarkan di LPSE-nya pare-pare begitu Pak saya langsung tangkapi boleh Pak silahkan Pak jadi kemarin sebenarnya di admin PPE-nya kami sudah dibuatkan akun KPA terus juga sudah dibuatkan akun PPK tapi pada saat kami menarik data secara manual kami secara manual karena kan tidak bisa sudah tidak bisa tertarik manual tapi di proses selanjutnya itu apa namanya suborganisasi dalam hal ini rumah sakit itu tidak muncul kegiatannya juga tidak muncul pada saat ini pilihannya itu Pak itu kan ada apakah ini Sumpama Dinas Tendak Kerja Dinas PUPR Sumpama Dinas Kesehatan yang kami cari di situ adalah rumah sakit jadi waktu PPE membuat saya tanya dulu Pak waktu admin PPE membuat rumah sakit itu milihnya sebagai apa karena kan dia ada dia kan nanti ada level setingkat dengan Dinas Kesehatan atau justru KPA atau di level sub-SKPD karena nanti tidak akan tidak akan bisa kebaca Pak nah jadi sarannya nanti saya sebenarnya butuh gambaran juga dari Pak Dirham ada baiknya nanti bisa di-share screen juga kalau misalkan proses peng-inputannya bagaimana gitu ya karena sebenarnya kalau proses input manual sama seperti tahun-tahun berikutnya Pak tahun-tahun sebelumnya itu masih tetap sama di-input manual mulai dari akun PA-KPA di-inputkan program kegiatan sama sub-kegiatannya baru di-delegasikan ke PPK yang ada di sub-SKPD itu jadi memang terpisah nih rumahnya pun masing-masing antara Dinas Kesehatan dengan RSUD kalau Dinas Kesehatan dengan integrasi sedangkan kalau RSUD ataupun sub-SKPD lain secara manual jadi kalau tadi Pak Diham sudah melakukan integrasi penarikan nah itu sebenarnya saya mau tanya juga apakah benar bisa ditarik dan hasil tarikannya seperti apa apakah justru yang keluar anggaran punya Dinas Kesehatan atau atau bagaimana harus diidentifikasi lebih lanjut Pak terkait kendala yang tertarik itu semua Pak Dinas Kesehatan plus rumah sakit waktu admin link sebenarnya jadi kami coba kemarin awalnya kan pada saat kami mau tarik tidak bisa akhirnya dari admin PPE diarahkan untuk secara manual input program secara manual kemarin itu tadi kegiatan tapi pada saat kami KPA ingin mendelegasikan ke PPK itu tidak bisa muncul Pak yang tidak bisa muncul PPK nya Pak iya iya sudah dilakukan verifikasi belum Pak PPK tersebut jadi tidak bisa muncul Pak pilihan unit kerjanya dalam hal ini adalah rumah sakit sama PPK nya oke baik-baik atau gini aja nanti Pak Dirham saya sampaikan nomor nomor helpdesk kami Pak nanti bisa disampaikan screenshot dari tampilan rumah sakitnya tidak tampil sewaktu pendelegasian karena ini kan saya butuh identifikasi lebih lanjut Pak Dirham tapi kalau menurutnya Bapak memang mungkin untuk KPA mengumumkan sendiri rumah sakit kalau KPA memang tugasnya di aplikasi sirup untuk mengumumkan RUP Pak tanpa harus melalui akun P Pak iya karena levelnya itu sub-SKPD karena kami kemarin diarahkan sama admin PPA setelah mungkin dia mentok akhirnya bilang Pak kayaknya ini tidak bisa harus dia ke PANya jadi PANya mendelegasikan ke PPK dalam hal ini PPK yang ada di rumah sakit jadi kami berharap sebenarnya ini kan kalau memungkinkan KPA mendelegasikan ke PPK rumah sakit sehingga KPA bisa mengungkap sendiri karena kami agak merasa terganggu kalau tiba-tiba apalagi kami statusnya belut ada yang ingin perubahan pergeseran anggaran yang memungkinkan secara kapanpun juga sehingga kami harus kontak lagi dengan kadingkesnya untuk buka penelitnya sama umukan kembali jadi kalau memungkinkan bahwa KPA memungkinkan untuk umukan sendiri mungkin akan kami selalu ini Pak intes komunikasi sebanyak itu bisa dilakukan untuk perubahan anggarannya Pak ya maksud saya ini kan kalau untuk yang sekarang Pak ya kami kan karena melalui akun PA bukan melalui KPA sehingga pada saat ada perubahan anggaran kami harus kontak lagi dengan kadingkes dalam hal ini dinas kesehatan walaupun di SKPD sudah masing-masing terpisah ya Pak ya tapi kalau harapannya masing-masing terpisah kan kalau KPA memungkinkan mengungkumpulkan sendiri membatalkan sendiri sehingga kalau ada perubahan di level rumah sakit saja baik Pak memang kondisinya di sirup masih belum bisa penarikan di level sub-SKPD jadi makanya memang perlu ada komunikasi dan koordinasi lebih lanjut antara sub-SKPD dengan OPD induknya Pak apabila ada perubahan anggaran gitu ya ataupun perubahan paket-paket pengadaan gitu karena memang sejauh ini bahkan sejauh ini yang kami temukan bahwa masih ada beberapa dinas kesehatan yang ternyata di sub-kegiatannya masih ada miliknya RSUD nah tapi makanya yang perlu kami tekankan disini adalah bahwasannya untuk proses peng-inputan atau peng-integrasian ini kami prioritaskan dulu untuk OPD induk jadi artinya untuk sub-SKPD di bawahnya itu dilarang untuk melakukan penarikan integrasi seperti OPD induk karena dikhawatirkan nanti data anggaran yang dimasukkan justru glondongan Pak lebih besar dari pagu anggaran yang ada di SIPD nah makanya nanti kami sarankan cukup dinas kesehatan saja yang melakukan integrasi sedangkan untuk sub-SKPD di bawahnya dilakukan secara manual gitu Pak nanti untuk dinas kesehatan yang anggarannya kecampur nah itu bisa disesuaikan nanti sewaktu generate paket gitu ya sewaktu generate paket nanti paket-paket yang hasil yang bukan milik dinas kesehatan itu yang di take down Pak alas dihapus begitu Pak Dirham tapi kami tunggu ya Pak nanti bukti screenshotnya ke helpdesk kami nanti biar kami bantu untuk kendala kenapa tidak dapat didelegasikan berarti ya Pak jadi intinya itu Pak memungkinkan Pak ya untuk KPA secara manual rumah sakit secara manual kemudian dia delegasikan ke PPK mungkin gak Pak betul Pak Dirham makasih Pak saya tunggu ininya Pak untuk nomor ininya helpdesknya oke baik Pak nanti saya kirim di kolom chat ya Pak iya iya makasih Pak cukup Pak Dirham silahkan dilanjut Mas Engar yang di chatbox ada beberapa Mas Engar atau Mas Pandu silahkan bisa bergantian di chatbox teknis kayaknya ya ini ada pertanyaan dari Ibu Yeni dari Ternate misal dalam satu instansi ada PA kemudian diangkat lagi 4 KPA siapa yang bisa melakukan penarikan RKA di sistem sirup baik Mas Engar bisa baik Mbak Putri untuk pertanyaan Ibu Yeni yang berhak untuk menarikan data RKA di sirup adalah kepala dinas yang dalam hal ini untuk akun tersebut diberikan akun PA sebagai pengguna anggaran di aplikasi sirup Baik selanjutnya adalah apa nih Bogor gak tahu namanya siapa ya misalkan ada perubahan anggaran apakah bisa di-generate orang paket baik pada dasarnya proses integrasi ini integrasi anggaran ini dilakukan adalah untuk mempermudah Bapak Ibu ketika nanti ada perubahan anggaran di bulan-bulan berikutnya revisi DPA berikutnya baik penambahan ataupun penggurangan nah apabila semisal ada perubahan anggaran Bapak Ibu dapat menarik generate ulang generate RKA untuk terus-menerus mengupdate data pagu anggarannya nah kemudian apabila ada paket-paket yang terdampak misalkan ada perubahan pagu paket ABCD yang mengalami perubahan tersebut maka dapat dilakukan secara manual dari akun PPK untuk paket-paket yang terdampak tersebut nah silakan bisa direvisi pagu paket tersebut sesuai dengan perubahan DPA yang terbaru di kertas kerja Bapak Ibu masing-masing ya jadi memang bisa memukikan untuk dilakukan generate ulang nah ini juga pertanyaan tadi yang sama disampaikan dari Pak Arianto Pambudi izin bertanya apabila terdapat perubahan anggaran dari SED melakukan penarikan kembali atau jenner ulang atau dilakukan manual tadi sudah dijawab ya Bapak Ibu itu bisa di jenner ulang terus lanjut dari Bogor lagi izin bertanya kalau rumah sakit di SEPD memiliki kode satper terpisah apakah dari sirup bisa dipisahkan nah pada dasarnya penyebab identifikasi kami terkait proses integrasi antara SEPD dengan sirup adalah khususnya ya di bagian OPD induk dengan sub SKPD di bawahnya adalah karena ada kode SKPD yang sama atau identik khususnya di tujuh digit terakhir dimana antara OPD induk dengan sub SKPD di bawahnya itu masih ada kesamaan bentuk kode SKPD yang menyebabkan hal tersebut ketika dilakukan penarikan di OPD induk masih masih terdapat beberapa anggaran yang dimiliki oleh sub SKPD di bawahnya nah apakah memungkinkan kalau misalkan kode SKPD itu masih-masih terpisah maka disirup juga terpisah itu sangat memungkinkan Bapak-Ibu dan ini dalam proses pengembangan khususnya oleh tim SKPD dan aplikasi Europe supaya nanti harapannya semoga kedepannya untuk SKPD dapat menarikan juga layaknya OPD ini seperti itu lalu saya dari Pak Bergas Sulutoro dalam pengelolaan dana keistimewaan satu program bisa diampu oleh beberapa OPD bila salah satu OPD tarik data dari SKPD kegiatan lain untuk OPD lain di program yang sama itu apakah ikut tertarik baik untuk Pak Bergas ini sebenarnya saya harus ditanyakan dulu ya pertama ini pengelolaan dana keistimewaan ini apakah bentuknya ini uang atau barang gitu ya mungkin bisa ditanyakan dulu untuk harus lebih konfirmasi dulu ya terkait kendalanya kemudian apabila salah satu OPD menarik artinya OPD yang lain juga ketarik berarti perlu ada persetujuan dari beberapa OPD yang lain yang menerima pengelolaan dana tersebut nanti dipilih salah satu OPD mana yang yang untuk mengelola atau jika memungkinkan dapat di input secara manual karena di aplikasi sirup saat ini masih memungkinkan PPK dapat membuat paket secara manual untuk dana-dana yang diluar dari dana operasional ataupun yang sudah ditetapkan di DPA baik terima kasih penjelasannya Mas Enggar lalu selanjutnya ada R Hakim dari bagian PBJ Kabupaten Pekalongan mohon izin bertanya kalau sirup 2022 kan udah di-close kemudian pada awal Januari 2023 ternyata ada ketidus paket apakah bisa dilakukan perbaikan untuk RUP tahun 2022 tersebut dari admin FPP itu sudah membukain RUP tapi katanya gak bisa di-update baik terima kasih Pak Hakim untuk pertanyaannya jadi memang kami sudah menyampaikan bahwa proses penginputan atau revisi RUP itu hanya dilakukan di tahun anggaran yang berjalan artinya jika proses pengadaan atau input RUP dilakukan di tahun anggaran 2022 berarti batas akhir Bapak Ibu bisa membetulkan atau merevisi paket-paket tersebut adalah terakhir di tanggal 31 Desember nah apabila melebihi tanggal tersebut nah maka fitur untuk penguncian atau pembukaan input RUP yang dipegang oleh admin PPE tidak dapat berfungsi untuk membuka penginputan kembali untuk revisi di tahun anggaran sebelumnya jadi sudah kami tutup dan tidak lagi dapat dibuka ataupun melakukan revisi kembali terima kasih untuk Pak Segar mungkin nanti untuk tahun ini bisa kalau misalnya sudah mau akhir tahun bisa segera langsung di update ya Bapak Ibu ya takutnya nanti kelewat tahun lagi dan sehingga menyebabkan datanya tidak bisa di update kita pindah lagi ke raise hand ada Pak Yana dari rumah sakit Bayangkara silahkan Pak Yana disedia Assalamualaikum Selamat pagi Selamat siang Pak Yana Mohon izin Pak kami dari rumah sakit Bayangkara Palembang ingin menanyakan terkait penetapan PPK atau penunjukan PPK pada sirup kebetulan di kami ada dua PPK yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengadaan khususnya karena kami ada anggaran badan layanan umum bukan APBN sehingga detailnya itu memang tidak terinci per akun tapi gabung di satu akun nah pada satu akun itu penetapan PPK nya itu dibedakan-bedakan nah namun pada sirup hanya nikat pada satu akun anggarannya nah itu bagaimana cara memisahkan agar juga PPK di satu akun itu baik-baik Pak Yana terima kasih untuk pertanyaannya Pak jadi memang pada dasarnya di sirup apabila di dalam satu kegiatan misalnya di dalam satu kegiatan hanya satu PPK saja yang mengelola satu kegiatan tersebut berarti tinggal didelegasikan saja Pak ke PPK yang bersangkutan tapi kalau ternyata di level kegiatan dikelola oleh lebih dari satu PPK maka pendelegasinya dapat dilakukan di level sub-kegiatan Pak di sub-kegiatan di bawahnya kalau misalkan sub-kegiatan juga ada lagi dibagi menjadi beberapa PPK ini harus ditentukan satu PPK saja untuk masing-masing sub-kegiatan tersebut karena memang level maksimal pendelegasian pada aplikasi sirup dapat dilakukan di level sub-kegiatan saja mungkin dapat menjawab pertanyaannya maksudnya di sub-detailnya itu karena cuma satu namun anggarannya itu misalnya contoh seperti belanja barang umum di kami nah disitu rinciannya banyak mas bukan hanya misalnya cuma belanja modal medis atau lain-lainnya tapi banyak rinciannya nah itu kan beda-beda kegiatan sedangkan dari KPA menunjuk kami yang sebagai PPK itu tidak dibebankan ke satu PPK saja dibagi dengan PPK yang lain nah itu penetapan atau penunjukkan PPKnya bagaimana ya apakah bisa menjadi dua PPK atau bagaimana iya perlu disampaikan Pak kembali bahwa memang proses pendelegasian hanya bisa maksimal di level sub-kegiatan mungkin perlu dikonfirmasikan kembali atau dirapatkan kembali kepimpinan bahwa untuk sirup pendelegasian hanya dapat maksimal di level sub-kegiatan saja apabila memang kondisinya ada lebih satu PPK yang mengelaki kegiatan silahkan dapat ditunjuk di level satu PPK tersebut kemudian nanti prosesnya dapat dibagi-bagi sewaktu di lapangannya Pak sewaktu pembuatan dokumen dan seterusnya namun untuk di sirup kita hanya bisa satu PPK saja di sub-kegiatan seperti itu berarti untuk pembuatan paketnya tidak masalah walau hanya oleh satu orang tersebut namun yang penting pada saat pelaksanaannya saja betul karena misalkan kalau misalkan kita pengadaannya lewat LPSE pun itu tidak tidak terlihat nama PPK artinya artinya itu hanya sebagai penunjukan sesuai SK yang diberikan oleh masing-masing KPA saja nah nanti untuk pelaksanaannya di lapangan itu bisa dibantu oleh PPK yang lain nah yang dikunci adalah kode sirupnya mas yang bukan siapa PPKnya betul kode RUPnya yang kita butuhkan untuk apa namanya eksekusi proses penggadaannya baik di SPSE ataupun di katalog begitu Pak Yana ya baik terima kasih Pak Yana mungkin sekarang kita akan meralih ke slido ya Bapak Ibu izin share nah ini beberapa pertanyaan ini boleh saya jawab yang di chat mungkin ada masalah kebijakan Putri boleh emang enggak emang enggak enggak ini ada yang dari Pak Trin ya Pak Trin untuk kegiatan BIMTEK teknis kerjasama dengan IAPI apakah termasuk swakulatipai yang ketiga nah ini saya saya sengaja dilewatkan untuk kata-kata untuk pengisian RUPnya ya karena sebetulnya intinya adalah ini perencanaan pengadaannya nah jadi sebelum ke pengisian RUP kita perencanaan pengadaannya jadi kalau BIMTEK dengan IAPI IAPI itu memang betul ormas ya ormas pengadaan berarti memang pelaksanaan pengadaannya itu dengan swakulatipai yang ketiga ya gitu nah silahkan di pengisian sirupnya berarti itu masuk ke swakulatipai tipe tiga nanti di dalamnya silahkan bisa saja ada hal-hal lainnya yang memang terkait ataupun termasuk ke dalam kegiatan swakulatipai yang ketiga tersebut gitu ya masri ya silahkan kemudian selanjutnya nah ini M selamat izin bertanya apakah sudah ada panduan yang menyebutkan bahwa perjalanan dinas masuk di non-pengadaan agar dapat menyembahkan sehat keseluruhan oke panduan secara eksplisit itu tidak ada namun secara konseptual tadi sudah dijelaskan dasarnya adalah dari perpres ya apa itu definisi pengadaan bagaimana proses pengadaan seperti itu nah silahkan bukan hanya perjadian apapun ya silahkan mata anggaran ataupun kegiatan yang ada anggarannya itu apapun silahkan dicek gitu kan mana yang memang termasuk ke dalam kegiatan yang terdefinisi pengadaan ya definisi pengadaan ya tadi yang di KLPD sumbernya APBD kemudian dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan identifikasi kebutuhan sampai serah terima pekerjaan itu ada ada apa saja ada perencanaan ada persiapan ada pelaksanaan di dalam perencanaan ada apa saja ada pembuatan dokumen perencanaan pengadaan ada pembuatan spek ada pembuatan harga perkiraan sampai ke HPSnya ada draft kontraknya kemudian nanti kalau dengan pemilihan ada dokumen persiapan pengadaan direview menjadi dokumen pemilihan kalau oleh POKJA ataupun dokumen pengadaan langsung kalau oleh pejabat pengadaan kalau pemilihan kemudian dilakukan proses pemilihan penyediaannya dalam proses pelaksanaan pemilihan kemudian dalam pelaksanaan kontraknya dilaksanakan pekerjaannya nah itulah proses pengadaan nah silahkan kalau perjalanan dinas itu merupakan satu paket pengadaan oh paket perjalanan dinas ini merupakan paket pengadaan paket pengadaan yang judulnya perjalanan dinas ya silahkan kalau memang sesuai dengan definisi pengadaan barang jasa sesuai dengan proses pengadaan barang jasa yang ada dalam perpres menurut saya sangat tidak mungkin perpres ataupun perlem menyebutkan perjadian itu non-pengadaan itu terlalu detail nanti harus disebutkan akan menjadi tebal ibaratnya akun-akun mana saja paket apa saja komputer pengadaan ini bukan atau bagaimana itu akan sangat detail sekali nah tentunya kita bisa membaca dalam perpres 16 dan perubahannya begitu Pak Selamat silahkan dilihat kembali direview kembali kalau siapa tahu terlewat tadi pembahasannya silahkan bisa dilihat rekamannya di youtube direktoran perencanaan dan monep silahkan itu ya itu yang kebijakan silahkan Pak Ayu saya kembalikan dilanjut oke lanjut ke slide aja ya Pak ya kayaknya ada beberapa pertanyaan juga yang terkait dengan kebijakan nih Pak di slide ya siap nah ini ada dari Pak Sutikno tadi dari Kabupaten Pekalongan mohon diberikan contoh dokumen perencanaan pengadaan atau peta surga yang sesuai dengan regulasi perencanaan pengadaan kalau perlu dokumen yang dibuat oleh PPK dari LKPP nah bagaimana Pak ya tadi itu dari Pak itu ya dari Pak Sutikno ya nanti kita mintakan ke PPK ya ataupun ke JAPUNG di LKPP ya kalau ada kita kirimkan ke Pak Sutikno sudah itu oke selanjutnya terkait pengadaan kegiatan launching unit layanan atau gedung baru oleh I.O apakah bisa dilakukan penunjukan langsung launching launching kegiatan launching unit layanan atau gedung baru oleh I.O ya apakah bisa penunjukan langsung nah dari Anonymous ya nah ini kita harus tahu dulu ini siapa ini Anonymous Bapak Ibu Anonymous harus tahu dulu kriteria penunjukan langsung tolong dilihat di PPK 16 pasal 38 ya pasal 38 ayat 5 kalau gak salahnya pasal 38 ayat 5 sebelah kanan bagian tengah itu ya silahkan dilihat itu kriteria penunjukan langsung gitu ya itu ada kriteria penunjukan langsung itu sepengetahuan kami itu tidak ada untuk launching gedung E.O ya yang ada itu adalah seperti hak patent satu kesatuan konstruksi ya kemudian apa konversi mendadak presiden-wakil presiden ya kemudian gagal tender untuk apa pekerjaan apa gagal gagal tendernya kedua kali itu ya ataupun pelaksanaannya memutus kontrak ya tapi tentunya untuk pekerjaan yang urgent dengan melalui PA silahkan dilihat di pasar 38 R5 ya seperti itu nampaknya sih kalau ini tidak sesuai tidak sesuai kriteria penunjukan langsung jadi penunjukan langsung itu kan mengundang satu pelaku usaha untuk ditunjuk melaksanakan nah itu kriterianya tidak dibatasi nilai berapapun nilainya silahkan bisa mengundang satu pelaku usaha yang penting dia memenuhi kriteria kondisi tertentu atau keadaan tertentu tadi ya seperti itu gitu Pak Putri ada lagi kebawah Pak Tikno dari Pak Kalongan ini Pak kita ke atas Pak ini dari ini dari yang laman terus kita ke atas dari ibu bapak ibu anonimus lagi jika pembayaran pajak kendaraan pembelian BBM itu masuknya pengadaan dikecualikan atau Soeklola kalau BBM ini termasuk dikecualikan kalau BBM pengadaan dikecualikan kalau pajak kendaraan mungkin tolong kompilmasi pajak kendaraan kayaknya bukan pengadaan tidak ada proses pengadaannya kalau pajak itu kan langsung saja bayar tidak ada eksekusi pengadaannya seperti itu tidak perlu oleh pejabat pengadaan juga nampaknya non-pengadaan kalau BBM itu termasuk contoh yang pengadaan dikecualikan BBM pam blestik lanjut berarti ke atas iya kita ke atas ini dari Pak Syarif kalau kegiatan in-house training contohnya makan ATK horonarsum tapi dari internal lalu ada spanduk kegiatan itu dimasukkan ke menyedia ada Soeklola mohon juga bisa dokumen ke kita Soeklola jadi gini nih Pak Syarif dan teman-teman semuanya ini tolong penting nih sedikit perhatiannya jadi kita harus melihat paket pengadaannya itu ada di mana dalam artian apakah ini makan minum itu satu paket mandiri gak satu paket tak sendiri gak paket makan minum apakah mau dijadikan paket tak sendiri ATK itu mau dijadikan satu paket pengadaan tak sendiri konorarsum itu mau dijadikan paket pengadaan tersendiri sepanduk dan seterusnya atau memang ini di atasnya ada satu kegiatan yang melingkupi semua kegiatan ini nah ini misalkan ini nampaknya terikat ke kegiatan in-house training nah jadi pertanyaannya sekarang kegiatan in-house trainingnya ini kegiatan oleh siapa ini kalau in-house trainingnya kegiatannya dilakukan oleh penyedia ya berarti pengadaan dengan penyedia kalau in-house trainingnya ini kan kegiatan besarnya in-house training ini pelatihan nih jadi kalau pelatihannya emang diselenggarakan oleh pakannya dia berarti secara apa kegiatan besarnya langsung aja oleh lembaga penyelenggara pelatihan gitu kan berarti langsung diceklis penyedia atau bisa saja pelatihannya oleh perguruan tinggi negeri atau orma swasta bisa saja gitu ya ada kan PTN-PTS juga yang bisa menyelenggarakan pelatihan ya berarti itu bisa swakola tipe 2 atau tipe 3 makanya ya tergantung ini Pak Sarif makanya harus tahu dulu ini jadi pertanyaannya harusnya pertanyaannya itu bukan masalah terjadiin ini di input di sirup atau enggak gitu kan pengadaan atau bukan swakola atau bukan makan minum bukan itu pertanyaannya harusnya apa kegiatannya ini apa sebetulnya dari kegiatannya ini apa nah di dalam rinciannya ya silahkan apakah rinciannya itu mengikat ke kegiatan besarnya atau rinciannya itu bisa berdiri sendiri nah kalau memang ini nih kan rinciannya ada makan minum rinciannya ada ATK ada honor narsum sebagainya kalau ini memang apa rincian kegiatan ini terikat ataupun merupakan satu kegiatan besar pelatihan yang dilakukan oleh penyedia ya berarti pengadaan atau yang dilakukan oleh swakolola oleh kita sendiri atau oleh PTN PTS ya silahkan betul swakolola begitu tapi kalau in-house training ini siapa tahu ini adalah kegiatan rutin gitu ya kegiatan rutin ya yang ibaratnya bukan swakolola gitu ya dan tidak dilakukan dengan penyedia berarti ini bisa menjadi satu paket pandiri ini nah makan minum silahkan ini paket tersendiri dia melalui penyedia atau bagiannya masing-masing menjadi paket nah cuman honor narasumber tidak mungkin menjadi satu paket pengadaan tersendiri honor narasumber ya karena tidak akan ada eksekusi pengadaannya honor narasumber begitu Mbak Putri Ayu terang lebih baik terima kasih Pak semoga menjawab ya Pak Sari selanjutnya dari pasar teknologi kalau honor tidak dimasukkan kalau honor tidak dimasukkan ke dalam RUPED sebagaimana nanti jumlah pagu anggaran yang di RUPED kan tidak sudah dengan pagu dalam DPO tadi sudah ditanyakan ya Pak jadi ini sudut pandangnya tepra ya nah ini pasti tidak akan sesuai gitu ya memang tidak akan sesuai pasti karena kan tidak semua anggaran itu memerlukan pengadaan dan yang di input di sirup itu adalah pengadaan anggaran yang memerlukan proses pengadaan itu kan bukan anggaran yang tadi yang di luar pengadaan seperti itu jadi di awal harus bisa membedakan mana yang paket pengadaan dan mana yang bukan seperti itu ya baik terima kasih Pak lalu untuk kebijakan dulu kali ya Pak sudah dijawab juga sebetulnya lalu ini bagaimana perjadian satu kode rekening belanja dimana terdapat uang saku di dalamnya ada transport ada tiket pesawat dan hotel apakah uang sakunya NP atau perjalanan dinasnya yang NP silahkan ini namusnya di emang ini dulu apa tolong diketikin aja dulu ini kegiatannya apa itu pertanyaannya ini kegiatannya apa apakah ini kegiatannya mau melakukan sosialisasi apakah kegiatannya mau user acceptance test apa nih ini ini mau ngapain sih kegiatan-kegiatannya ini mau ngapain kegiatannya atau memang oh ini tidak ada kegiatan tertentu yang besar ini merupakan kegiatan rutin nah itu coba itu seperti di awal itu jawab dulu ini kegiatannya apa harus jelas dulu tapi kalau memang rutin berarti ini termasuk non-pengadaan kalau memang rutin seperti itu makanya ini harus harus jelas dulu kegiatannya ngapain kegiatannya ngapain silahkan oke lanjut kita lanjut dulu lanjut dari anonim saja ini Pak ini ada 8 like nah untuk pekerjaan konstruksi di dalamnya itu ada pekerjaan barang pemaketannya gimana contohnya pembangunan uang kelas kan disitu ada pekerjaan mebelernya oh gitu ya silahkan kalau memang mebelernya relatif tidak terlalu besar itu bisa saja sih dimasukkan ke dalam pekerjaan konstruksi nah nanti untuk mebelernya bisa juga menjadi subkon tapi di dalam dokumen sudah dijelaskan subkon mungkin bisa ke usaha kecil untuk membedayakan usaha kecil seperti itu atau kalaupun mau dipisah juga bisa itu silahkan mana tergantung efektif efisiennya ya kalau misalkan Bapak tahu Bapak Ibu tahu itu disitu memang ada usaha kecil yang membuat mebeler ya nah itu bisa saja ditentukan bahwasannya ini pekerjaan konstruksi tapi nanti untuk mebelernya harus disubkonkan nih kepada pelaku usaha kecil misalnya seperti itu atau dipisahkan menjadi paket untuk usaha kecil silahkan gitu kan usaha-usaha lokal seperti itu begitu silahkan ya baik lanjut nah ini ada lagi nanya perjadiin nih pak dari Anonimus lagi bagaimana kalau misalkan perjadiin ada uang saku dan uang hotel aja komponen uang sakunya NP atau hotelnya pengadaan dikecualikan pertanyaannya kembali ini mau kerjaannya apa ibaratnya kegiatannya apa kalau kegiatannya untuk rutin misalkan nih saya mau konsultasi ke LKPP nah ini memang rutin tidak ada mengikat ke kegiatan besar berarti perjadian itu non-pengadaan dan hotelnya juga non-pengadaan kenapa hotelnya non-pengadaan bukan dikecualikan karena kan hotelnya kan bisa dikasih uang terus kita bayar hotelnya atau kita masuk dulu hotelnya bayar sendiri hotelnya terus di reimbus dan yang eksekusi itu bukan pejabat pengadaan kita kita yang eksekusi dan itu sudah merupakan kegiatan rutin jadi tidak ada tidak ada tidak ada kegiatan pengadaannya berarti dua-duanya non-pengadaan kalau memang tidak ada kegiatan di atasnya yang mengikat dari perjadian dan hotel ini seperti itu makanya harus tahu dulu ini ngapain nih kerjaannya seperti itu oke terima kasih Pak lanjut aja ini tadi sudah ditanyakan ya Pak tadi ya di kolom chat kita lewatkan lalu nih ada dari Bapak Ibu Anonymous mohon izin Bapak terkait gagal tender kalau misalkan apakah cukup dilaksanakan dua kali ulang ditambah pengumuman awal atau dilaksanakan dua kali ulang ditambah pengumuman awal ini kayaknya sudah merencanakan gagal jadi gini konsepnya kalau terjadi kegagalan cinta Mbak Putri kegagalan tender yang pertama kali harus evaluasi diri kenapa ini terjadi kegagalan tender terjadi kegagalan cinta ini kenapa apakah kita berharap spek yang terlalu tinggi apakah pengen spek artis tapi dompet pas-pasar agak susah juga dalam artian kita pengen spek tinggi tapi HPS kecil bagaimana tidak mungkin bisa dapat pengen spek tinggi tapi tidak ada di lapangan tidak ada di pasaran susah juga pasaran kita ya pasar apa pasar tradisional padahal spek tinggi itu kan ada di pasar yang lain misalkan itu kan levelnya itu di evaluasi kenapa ini salah apakah speknya ketinggian atau HPSnya terlalu rendah atau ada administrasi yang kurang tepat siapa tahu oh kita persyaratkan perlem yang baru sosialisasi apa peraturan menteri yang baru padahal itu belum disosialisasikan belum semua penyedia bisa menyediakan persyaratan itu gagal tender nah diketahui dulu apa penyebabnya jadi tidak hanya sekedar gagal lelang lagi gagal lagi tender lagi enggak ya Pak Luasi nah baru kalau sudah diketahui permasalahannya nah barulah kita lakukan tender yang ulang tender ulang berarti tender yang kedua tender ulang yang kedua kali nah tentunya dengan harapan kalau evaluasi diri kita evaluasi tender kita sudah tepat itu tidak akan terjadi lagi kegagalan tentunya karena permasalahan sudah diketahui namun kalau memang ternyata terjadi kegagalan lagi nah itu dapat ya dapat meminta penunjukan langsung kepada PA silahkan diputuskan oleh PA kalau memang barang jasanya kebutuhannya itu sudah mendesak dan bisa menggaguh pelayanan lah dalam publik silahkan lihat aturannya ya itu bisa dilakukan penunjukan langsung tapi kalaupun mau dilanjutkan tiga kali kalau masih ada waktu silahkan saja namun ya ya tadi itu harus diketahui betul-betul kenapa ini gitu kan kenapa karena itu menunjukkan keprofesionalan juga dari POCJA-nya ataupun dari yang melakukan pemilihan penyedianya sampai beberapa kali seperti itu gitu ya Pak Putri ya jadi kalau beberapa kali kegagalan Sinta minta penunjukan langsung aja sama orang tua mendingan Pak Putri dijaduhin itu ya Pak oke terima kasih Pak itu jawabannya lanjut ke atas ada dari Bapak Ibu Anonimus kannya pada malu-malu nih Pak nyentumin namanya mohon izin terkait honor KPA PPK PP POPJA apakah bisa diambil dari anggaran kegiatan misalnya pengadam mekel kantor atau ATK anggarannya 85 juta diambil sesuai SBU oke terkait honor KPA PPK PPK Jogja nah ini terkait honor apakah bisa dibeli honor atau tidak ini jujur saya kurang paham ini harus tanya ke orang keuangan ya apakah karena gini karena siapa tahu POPJA PPKnya sudah japung ya kalau sudah japung kan sudah ditunjukan kinerja kan berarti honornya sudah ada pembatasan ini ya apakah masih bisa diberikan honor atau tidak untuk pelaksanaan pengadaannya itu harus dikumpul masih ke bagian keuangan ya gitu nah tapi kalau memang diperbolehkan ya kalau memang ada satu anggaran satu DPA itu apa suatu pengadaan yang memang itu bisa diambil masih masih cukup ya untuk honor ya itu tentunya bisa dikonsult ini ini ranahnya keuangan Mbak Putri jadi ini bagusnya bertanyaannya ke bagian keuangan bisa atau tidak terus alokasinya dari mana gitu jadi ini ranahnya lebih ke keuangan nanti saya kurang tepat lagi menjawabnya jadi tolong jadi tolong ini bertanya ke bagian keuangannya ya silahkan seperti itu itunya sih kalau dari sisi penang pengadaan ya kalau memang masih mencukupi untuk pengadaannya silahkan ya selama tadi sudah diaksesnya oleh orang keuangan begitu Mbak Putri terima kasih Pak kayaknya ini pertanyaan terakhir kali ya Pak atau dua pertanyaan terakhir nih belanja iuran BPJS untuk non-ASA ini tuh masuknya peran NT sokrola atau dipecualikan kira-kira masuk kemana ya Bapak Putri ini ada pengadaannya ada pengadaannya kira-kira ya tidak ada Pak ini ya hanya membayar saja kan iuran seperti pajak tadi ya Pak tidak perlu kalau memang ada tadi konsepnya tadi aja tadi sudah jelasan panjang lebar silahkan diteritik lagi di rekamannya silahkan oke satu lagi terakhir metode metode katalog apakah perlu konsultan perencanaan atau pengawas saat RKA terlanjur disiapkan biaya jasa konsultan padahal pengadaan PBJ dipilih katalog apakah perlu memperbaiki sirup metode katalog apakah perlu konsultan perencana pengawas oh ya yang diatur konsultan pengawas dan perencana itu memang sebetulnya hanya dikonstruksi yang mengatur secara eksplisit dikonstruksi ada tuh bahkan ada buku biru dulu istilahnya jadi ada indeksnya tuh berapa persen konsultan perencana berapa persen nilai konsultan pengawasnya untuk satu pekerjaan fisik nilai sekian itu ya itu ada indeksnya untuk apa konstruksi nah ini untuk sebetulnya bukan metode katalog maksudnya mungkin metode e-purchasing metode e-purchasing kalau katalog kan tempatnya jadi kalau kita menggunakan e-purchasing yaitu belanja dari katalog elektronik apakah kita perlu konsultan perencana pengawas nah misalkan kita mau beli laptop dia bayu ya bah putri kita mau beli laptop aksio misalkan itu perlu konsultan perencana pengawasnya kira-kira misalkan ya nampaknya kalau pekerjaan sederhana nampaknya nggak perlu ya nggak payah kita mau beli laptop juga harus pakai konsultan perencana paling nanya-nanya aja lah sama temen ataupun sama PPK yang lain atau sama yang arti IT bagaimana nih kita memilih laptop yang bagus itu ya kalau memang tapi siapa tahu kalau memang ya karena dikatalog bisa aja sekarang kan reks barangnya kan beragam sekarang ya bukan hanya sederhana ya siapa tahu mau beli saya nggak tahu ya mungkin ada server yang harganya ratusan miliar saya nggak tahu ada puluhan miliar yang memang memerlukan masukan ataupun penasehatan jasa penasehatan ketika kita dalam memilihnya atau mengoperasikannya ya intinya kembali ke kebutuhannya butuh nggak kita merencanakan untuk pengadaan itu butuh nggak kita diawasi gitu kan siapa tahu dalam katalog sudah ada pekerjaan barang yang custom ya dalam artinya misalkan pembuatan kapal kapalnya custom perlu ada pengawasannya saya belum tahu pemisahan aja karena seharusnya memang katalog itu kan tidak-tidak-tidak komplek atau resikonya kecil ya nah biasanya kita perlu konsultan itu untuk menurunkan resiko sebetulnya jadi silahkan dilihat kebutuhannya saja apakah memang perlu nggak kita ada konsultan perencana atau pengawas yang minimalnya bukan konsultan individu ya apakah memang resikonya tinggi sehingga untuk menurunkan resiko kita harus ada jasa penasehatan kita butuh nasihat-nasihat butuh masukan untuk perencanaannya dan pengawasannya pelaksanaannya nah jadi kembali ke kebutuhannya ya secara umum sebetulnya tidak perlu ya seharusnya tidak-tidak secara umum ya karena secara umum barang-barang di katalog itu cenderung yang barang umum barang standar resikonya rendah secara umum seperti itu tapi tentunya ketika bapak ibu akan menggunakan konsultan ya harus ada tanda kutip kajian sederhana dulu kenapa ini butuh ini buat-buat apa kalau di kontrol sudah jelas perencana itu kerjaannya memang untuk mendesain gambarnya membuat-gambarnya membuat harga perkiraan I.O-nya berapa apa angel estimate angel estimate desainnya pengawasnya juga jelas setelah yang diawasi nah kalau ini barangnya apa nih nah seperti itu begitu gambarnya ya ini satu lagi nih terakhir nih terakhir nih katalog dari Pak Yana lagi nih Pak Yana ini di Palembang ya tiap hari makan PMP ini ya untuk menambah di talase produk itu orang siapa karena jawaban dari produk sumsel bahwasannya memenang membeskori ya ini ini terkait katalog sektoral ya katalog sektoral yang memang pengelola katalog sektoral itu ada di kementerian ataupun lembaga masing-masing seperti itu jadi kalau katalog nasional kan oleh LKPP nah kalau sektoral sektoral kesehatan berarti di kementerian kesehatan pengelolanya kalau sektoral PU ada di kementerian PU nah tentunya ini untuk kepolisian pengelolanya tentunya ada di PORI ini ya di Mabas ini nah masalah kewenangannya memang ini silahkan ini semuanya kan sudah diberikan ke Mabas Polri sendiri ya jadi apakah ada kewenangan ke bawah atau tidak ya mungkin bisa koordinasi langsung dengan pengelola LPSE ataupun pengelola katalog sektoral di Mabas Polri gitu ya Pak Yirna ya termasuk yang lokal juga katalog lokal itu pengelolanya ataupun penyelenggaranya itu adalah PEMDA ya PEMDA masalahnya nanti PEMDA apakah ada pendelegasian lagi ke bawahnya tapi tampaknya belum ya itu tentunya diatur oleh KAPD masing-masing gitu ya Pak Yirna ya ya baik terima kasih Pak karena mengingat sudah jam 12 lebih 1 Bapak Ibu mohon maaf untuk kegiatan kali ini kami cukupkan sampai disini untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum disampaikan tenang saja kita masih ada nyirup bareng sampai Maret nanti jadi nanti akan diselesaikan kalau misalkan minggu ini adalah PD atau pemerintah daerah nanti minggu depannya adalah KL jadi nanti Bapak Ibu semua kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi dalam acara nyirup bareng untuk link Zoomnya nanti akan kami sampaikan lagi melalui grup ya Bapak Ibu ya dan izin Pak Heli apakah ada yang ingin disampaikan dahulu sebelum kami tutup dukung Pak Putri itunya stay tune aja tiap minggu kita diskusi santai aja nyantui nyirup ya ya diskusi santai ya Pak oke terima kasih Bapak Ibu semua mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dari kami sampai jumpa di acara nyirup sekarang selanjutnya kami cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Putri Mas Enggar Mas Pandu terima kasih semuanya ya terima kasih terima kasih